Pak Ali. Baik, kita mulai saja. Seminar ketujuh pada siang hari ini. Selamat siang, selamat sejahtera buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Pak Ibu dan juga para mahasiswa yang mengikuti seminar internasional lecture series. Sekarang sudah yang ketujuh, tidak terasa ini Pak Ali. Terima kasih banyak terus join dengan Departemen Nemopolitik di UNPAT. Dan sekarang bahasan hari ini, kita melanjutkan bahasan-bahasan sebelumnya dan kita akan berfokus pada satu tema atau satu topik yang cukup menarik. Dan itu menjadi perhatian banyak sarjana, khususnya sarjana politik di kalangan internasional. Dan perlu pengantar mungkin Pak Ali, ini adalah juga bagian dari mata kuliah yang ada di Departemen Ilmu Politik. Jadi di kita ada namanya mata kuliah populisme di Indonesia. Kita melihat populisme itu seperti apa dan secara konteks kajian kawasannya kita berfokus pada apa yang terjadi di Indonesia. Dan salah satu pembahasannya, beruntung sekali kita bisa kehadiran Prof Ali untuk bisa melihat lebih spesifik tentang populisme Islam. Mungkin juga bisa di luar Indonesia karena ada beberapa gejala yang sama di beberapa negara. Di tengah-tengah bulan puasa nih Prof Ali, kalau di Indonesia kita masih menunggu buka ya, tepat di jam 1 siang, jadi masih ada beberapa jam, sekalian ngebuburit mungkin ini ya, untuk para mahasiswa. Mudah-mudahan dapat ilmu, dan kebetulan hari ini adalah hari terakhir kita bekerja, Prof Ali, sebelum nanti cuti lebaran. Besok hari Jumat dan sudah lebaran. Sudah pada mau mudik semua nih Prof Ali. Jadi auranya aura mudik sudah. Nah itu dia Prof ya. Mudah-mudahan sih pikirannya masih tetap fokus di seminar ini ya Prof. Iya, iya, iya. Ya, baik. Mengawali sebelum nanti mungkin Prof Ali akan memberikan pemantik ya bagi kita semua yang hadir di seminar ini. Kajian tentang populisme itu memang dalam beberapa dekade terakhir ya, itu menjadi salah satu perhatian di sarjana politik khususnya. Dengan adanya fenomena-fenomena empirik yang kemudian itu menggunakan populisme sebagai ideologi. Sekalipun banyak orang bilang bahwa populisme itu adalah sin ideologi. Ideologi yang tipis. Misalnya kita lihat munculnya politik ekstrim kanan di beberapa negara yang even negara itu negara yang berdemokrasi mapan. Contohnya misalnya di Inggris ada UKIP gitu ya, juga di sana ada British National Party, ada British First dan lain-lain yang kemudian berujung pada kebijakan Brexit ya, British Exit. Juga di Perancis, baru saja kemarin putaran kedua ya, periode kedua Presiden Macron itu juga salah satu oposisinya itu dari partai yang ekstrim kanan juga ya, Le Pen ya, yang kemudian melarang katanya diisukan melarang ekspresi beragama di ruang publik di Perancis begitu. Atau mungkin di negaranya Prof. Ali sekarang begitu ya, di Amerika juga tendensi gerakan populis mengatasnamakan people against the elite itu juga terjadi begitu ya. Ketika kemarin sebelum Joe Biden terpilih itu juga ada Presiden Donald Trump yang mana di sana ada serentengan ada kelompok-kelompok ekstrim kanan yang mendukung juga Presidensi dari Donald Trump ya, ada Proud Boys dan lain-lain yang itu sampai rame-rame bentrok di Capitol Hill ya. Nah, tendensi untuk muncul adanya semacam kecenderungan kembali kepada identitas, kembali kepada komunitas, kembali kepada klaim terhadap people, kembali tren kepada demos begitu, yang kemudian itu disasarkan kepada elit-elit ya, yang sedang berkuasa itu pun juga tidak luput pada ideologi Islamisme begitu. Nah, itu yang menjadi pintu masuk diskusi kita hari ini begitu, yang mana Islamisme itu sendiri kalau kita perhatikan kuliah-kuliahnya Prof. Ali sebelumnya kan sangat kompleks begitu ya, ada irisan-irisan, ada beberapa zaman, ada beberapa perbedaan antara satu dan yang lainnya, yang kemudian ketika ideologi Islamisme ini kemudian bertemu dengan populisme yang sebagai ideologi yang tipis tadi itu, nah, itulah yang kemudian menjadi sangat menarik Prof. Yang itu kemudian kita ingin memperdalam itu, contohnya misalnya di Indonesia beberapa tahun terakhir, para Indonesianis ya, itu juga menyoroti terkait gerakan populis Islam yang kemudian muncul di dekada terakhir di Indonesia. Misalnya ada beberapa yang berpikir bahwa gerakan populis Islam itu berangkat dari adanya challenge, challenge politik identitas terhadap demokrasi liberal yang sudah berjalan di Indonesia dari tahun 98, begitu. Misalnya seperti Marcus Mitzner atau Ed Aspinel, itu lebih berkutat kepada argumen tersebut. Ada juga yang mengatakan misalnya gerakan populis Islam itu berangkat dari adanya konfigurasi sosial ekonomi politik, begitu ya. Karena ketidakmampuan ekonomi dari kelompok di dalam masyarakat Islam yang kemudian mengangkat isu politik berbasis umah, kalau berbagai sarjana mengatakan berbasis umah untuk mengangkat, mengadvokasi kepentingan ekonomi umat yang dibayangkan teralienasi oleh kelompok-kelompok lain di Indonesia. Nah, sebagai pengantar, untuk memperdalam itu, senang sekali kita sudah bersama dengan Prof. Ali kembali, dan kita meminta kembali ilmunya, gitu Prof ya. Kira-kira bagaimana sih kita memahami kemunculan gerakan populis Islam ini, yang kemudian, misalnya kalau kita lihat secara empirik, ada beberapa mobilisasi massa di beberapa tahun terakhir, gitu ya. Dan kemungkinan besar juga beberapa panggamat juga memprediksi, gitu ya, tahun 2024 tidak lebih isu yang sama akan kembali muncul, gitu Prof. Jadi isu-isu pilpres, isu polarisasi, kemudian isu identitas, termasuk antara, kalau kemarin ada cebong dan kampret, sekarang berubah menjadi kadrun, kalau kita mengikuti wacana di sosial media, itu nampaknya akan terus bertahan sampai nanti di tahun 2024, kemilihan presiden. Nah, untuk itu, mungkin dipersilakan Prof. Ali, kira-kira seperti apa materinya kita ingin mempelajari lebih mendalam terkait gerakan populisme Islam. Secara spesifik mungkin di Indonesia dan juga mungkin bisa di beberapa kawasan lain. Kepada Prof. Ali, dipersilakan Prof. Bisa lihat ini saya? Sudah, sudah terlihat. Ini saya siapkan slide, tapi hanya sekedar menjadi bahan saja. Tentu saja kita lebih banyak diskusi. Terima kasih Pak Lutfi, luar biasa pengantarnya. Saya sepenuhnya sependapat dengan pengantar itu, mengapa kita penting sekali memahami apa yang kita sebut dengan populisme, yang mungkin istilah sudah ada sejak akhir abad ke-19, kemudian dipakai untuk konteks di berbagai negara, di Amerika Latin, di Eropa, di Amerika, tapi kemudian digunakan sampai sekarang, sehingga kemudian muncul ada istilah populisme lama dan populisme baru. Jadi populisme lama dalam konteks penjajahan barat, kalau misalnya negara-negara yang dijajah barat, tapi dalam konteks yang lain juga bukan hanya barat dalam pengertian Eropa, tapi juga white, ras, dalam pengertian ras, dalam pengertian kulit. Kemudian masuk ke Islam, saya akan coba khusus fokuskan ke topik ini. Sekedar memperkenalkan politik populisme ini, biasanya secara mudah populisme tadi sudah disebutkan gerakan politik yang membedakan common people, orang biasa, dengan elite. Itu saja sebenarnya secara umum. Karena disebut tadi thin, thin ideologi, ideologi yang tipis. Jadi berbeda dengan misalnya liberalisme, konservatisme, fundamentalisme yang lebih thick, lebih tebal. Jadi populisme itu susah untuk berdiri sendiri. Dia akan menggandeng yang lain. Makanya menjadi menarik kalau kita gabungkan dengan Islamisme yang sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Dalam konteks populisme baru, kita bisa sebut beberapa sisi ya. Pertama, politik populisme itu sebagai lawan atau tantangan terhadap politik demokrasi dan representasi. Jadi kita melihat populisme sebagai cara untuk melawan atau menantang pemahaman politik liberal, demokratis yang melalui representasi, perwakilan. Itu yang pertama. dalam konteks demokrasi. Dalam konteks negara bangsa. Dari sisi organisasi, populisme itu hampir selalu melibatkan gaya kepemimpinan tertentu yang membaipas, yang melewati, melampaui intermediary, intermediary group. Jadi kelompok-kelompok intermediary perantara. Jadi di-bypass itu perantara yang biasanya ada dalam institusi politik formal. Jadi pemimpin yang karismatik kalau menggunakan kata Max Weber, karisma, yang kemudian mereka ini, pemimpin ini, membayipas, melewati, melampaui institusi politik formal. Biasanya partai politik atau DPR atau dalam konteks berbagai negara itu perwakilan, tetapi juga ada yang melalui partai politik yang ada. Jadi tidak selalu di luar partai politik, ada juga populisme itu menggunakan atau salah satu base-nya adalah juga partai politik yang ada. Selain itu, aspek lain atau karakteristik populisme ini anti-imigrasi. Tadi disebutkan Perancis, Amerika, secara khusus tendensi atau kecenderungan anti-imigran, anti-pendatang itu sangat kuat. Dan tadi sudah saya sebutkan gaya kepimpinan yang biasanya kontroversial, karismatik tapi kontroversial karena kontroversial dalam pengertian di mata partai-partai politik yang mapan atau mainstream. Kemudian sekali lagi tadi disebutkan common people orang rakyat dengan melawan elit yang biasanya disebut korup dan seterusnya. Dalam konteks era kapitalisme global neoliberalisme biasanya retorika keadilan sosial dan anti-barat itu juga cukup dominan di dalam konteks gerakan politik ini. Secara singkat populisme gaya baru ini atau new populisme ini ternyata tidak 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 bersifat global atau pan-islamik dalam konteks Islam itu kita sudah bahas tentang pan-islamisme jadi Islam secara global umah secara global tetapi ternyata umat dalam konteks negara-bangsa jadi umat dengan bangsa umat Islam secara global dengan bangsa atau nasionalisme itu tidak selalu bertentangan dalam konteks sebagian gerakan-gerakan populis termasuk di Indonesia. Selain itu anti-elit kita sudah tahu dan pro-people retorika pro-rakyat. Nah ini sekedar gambaran awal saja. penting untuk memahami konteks historis dan sosiologis sehingga kita bisa memahami populisme di Indonesia atau di Mesir di Iran di Turki atau di Amerika dimanapun itu susah untuk hanya bersandar pada diskors atau wacananya atau ideasionalnya memang ada berbagai pendekatan untuk mengkaji populisme ada pendekatan ideasional jadi ideasional itu mencari ide-idenya apa jadi retorika yang digunakan apa maksudnya ajaran-ajaran dokrin-dokrinnya apa saja itu itu satu pendekatan ideasional kemudian yang lainnya adalah organisational jadi mengkaji organisasinya jadi bagaimana gerakan populis itu dimobilisasi siapa penggeraknya siapa yang digerakkan jadi dari sisi organisasi kepempimpinannya siapa dan seterusnya jadi dari sisi organisasi itu juga menarik makanya populisme itu seringkali dibahas dalam kajian sosial movement gerakan sosial meskipun dia adalah political movement jadi political movement yang dibaca dalam konteks sosiologi politik itu yang kedua jadi organisational jadi dari sisi organisasi yang ketiga pendekatan untuk bisa mengkaji populisme itu political economy jadi pendekatan materialistik pendekatan ekonomi politik yang ini mencari sebab-sebab material mungkin bersandar pada marxisme tetapi juga post-marxisme dan tentu saja ada kajian-kajian kritis setelah itu secara umum yang menarik adalah konteksnya ada konteks sektarianisme jadi meskipun populisme itu menggunakan kata people atau dalam konteks Islam itu umat umat Islam tapi sektarianisme sektarianisme itu artinya bisa jadi sebagai senjata jadi menggunakan identitas politik sektarian itu dianggap dalam beberapa kasus cukup efektif menjadi senjata yang efektif yang dipilih untuk kemudian melawan dan seterusnya melawan elit itu atau aparatus-aparatus negara tergantung elit-elit itu siapa yang dekat misalnya militer atau polisi dan sebagainya itu yang dilawan atau institusi-institusi publik yang dianggap menjadi representasi dari negara atau perusahaan-perusahaan asing yang kemudian juga menjadi objek kemarahan atau kekesalan dari people itu nah memahami faktor sejarah dan faktor sosiologis itu penting agar kita tidak terjebak pada generalisasi bahwa setiap populisme itu sama dimanapun atau kapanpun jadi kontekstualisasi populisme itu menjadi penting untuk bisa memahami konteks yang spesifik dari masing-masing gerakan politik yang kita sebut sebagai populis itu makanya tadi di awal Bu Karolin menyebutkan mengapa berbeda misalnya antara Amerika Latin dengan di Indonesia nah itu mungkin bisa dijelaskan dengan sejarahnya bagaimana secara sosiologis bagaimana dan itu tentu saja perlu pembahasan lebih lanjut yang mudah-mudahan nanti kita bisa diskusikan apa saja itu oke nah masuk ke Islam kita sebut sebagai Islamic Variant of Populisme jadi varian corak Islam lah dari populisme karena populisme tidak identik dengan Islam tetapi Islam atau Islamisme dalam hal ini yang sudah kita bahas kemarin Islamisme itu setiap gerakan atau ideologi yang beranggapan bahwa Islam itu sempurna dan lengkap khususnya dalam bidang politik dan termasuk juga ekonomi sos masyarakat dan seterusnya bisa melalui partai politik bisa juga tidak Islamisme ini pada saat-saat tertentu ketika konteksnya pas dia akan menjadi bagian dari gerakan populis tadi jadi mobilisasi mobilisasi dari kekecewaan kekecewaan rakyat terhadap elit itu juga juga dilakukan oleh gerakan-gerakan Islam atau Islamis baik itu yang bersifat gerakan sosial Islam maupun juga partai politik yang secara eksplisit menggunakan ideologi Islam nah konsep tadi sudah disebutkan konsep utama dari populisme Islam itu umat jadi berbasis umat tadi sudah disebutkan oleh Kang Lutfi berbasis umat tapi umat dengan rakyat ini yang menarik jadi umat secara umum dianggap sebagai proxy dari rakyat jadi tidak terpisahkan mungkin dibedakan antara umat dengan rakyat people masis tetapi ini menarik varian Islam varian Islamis dari populisme itu antara lain adalah kecenderungan untuk menggunakan retorika umat atas nama umat demi umat dan rakyat jadi atau rakyat itu di dalamnya sebagian besarnya adalah umat umat Islam gitu meskipun kalau kita bahas tentang umat apa itu umat umat itu bisa digunakan untuk siapa saja umat itu sebetulnya kalau kita baca sejarah Islam itu umat digunakan untuk orang Yahudi untuk Nasrani termasuk juga umat Muhammad dan seterusnya jadi tidak spesifik Islam umat itu tapi sudah mengalami proses penyerucutan makna umat itu seolah-olah hanya berarti umat Islam tapi ini persoalan lain persoalan semantik baik tapi secara umum people dan rakyat itu conflated digabung atau seolah-olah identik meskipun tentu saja berbeda tapi mengapa people dengan umat ini sering digabungkan dalam konteks Islamik populisme itu karena memang umat itu dianggap sebagai bagian dari yang mesis itu bukan yang elit meskipun kenyataannya yang elit pun adalah orang Islam ini menarik dalam konteks negara mayoritas muslim seperti Mesir Turki Iran Indonesia Indonesia misalnya mengatakan atas nama umat itu demi umat atas nama umat Islam Kongres umat Islam dan banyak sekali kata-kata umat Islam ini yang ada dalam menak mereka itu bukan elit jadi umat Islam yang bukan elit umat Islam yang bagian dari rakyat bukan politisinya bukan misalnya presidennya atau menterinya dan seterusnya menurut saya itu menarik sekali nanti bisa kita bahas yang cukup unik di negara-negara mayoritas muslim tetapi dalam konteks ideologi memang umat itu tidak selalu berarti menggantikan nation atau waton dalam bahasa Arab waton kayak hubul waton minal iman misalnya mencintai bangsa atau mencintai negeri tanah air itu adalah bagian dari keimanan itulah yang membuat Islamisme dan varian populisme Islam itu menjadi cukup unik dalam konteks penggunaan kata umat ini sebagai yang termarginalisasi sebagai yang menjadi bagian dari rakyat bukan elit meskipun elitnya juga sebagian besarnya adalah orang Islam oke jadi sekali lagi marginalize umat community of believers itu menjadi salah satu karakteristik utama dan mengapa Islam digunakan di dalam gerakan populisme itu karena Islam punya banyak nilai-nilai simbol-simbol dan gagasan-gagasan yang bisa diambil untuk konteks politik dan masyarakat yang ideal jadi Islam itu punya banyak sumber banyak referensi dalil ayat hadis Nabi Muhammad Zaman Madinah kemudian khalifah jadi itu semua dianggap sebagai referensi bisa inspirasi bisa aspirasi terhadap kekecewaan kekecewaan-kekecewaan terhadap elit nanti kita bisa bahas selanjutnya nah yang juga menarik adalah dalam konteks islamik populisme itu dan dalam konteks neoliberal kapitalis global itu islamisme ini atau populisme islami ini atau islamis ini tidak selalu berarti meninggalkan atau menolak akumulasi kapital karena artinya apa bisa jadi menjadi bagian bagian dari bagian dari kapitalisme global juga artinya tidak selalu menolak kapitalisme as such ya yang ditolak adalah oleh gerakan populis ini umat islam terpinggirkan jadi karena keterpinggirannya itu atau eksklusinya umat itulah yang menjadi latar belakang mereka kemudian grifensis atau kecewa mereka ingin berpartisip bukan hanya sekedar partisipasi tapi juga mengontrol proses yang lebih besar dalam skala yang lebih besar jadi tidak merasa cukup dengan hanya umat islam saja antara sesama umat islam tetapi juga ingin mengambil bagian di proses yang lebih skalanya yang lebih besar jadi contohnya PKS PKS Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia tidak selalu menunjukkan anti akumulasi uang akumulasi kapital privatisasi dan seterusnya tidak mereka tidak secara tetapi yang mereka mungkin biasanya kritik itu misalnya riba kemudian bagaimana mengembangkan zakat dan seterusnya jadi riba dan zakat itu kan tidak secara khusus menolak kapitalisme tetapi mungkin nanti kita bisa bahas lebih lanjut poinnya adalah begini dalam konteks neoliberal kapitalis populisme islamis itu tidak selalu anti kapitalisme itu maksudnya tidak selalu bisa jadi dalam retorika ada tetapi tidak selalu karena mereka hanya mengkritik karena mereka tidak menjadi bagian dari itu mereka hanya ingin menjadi bagian yang lebih besar selain itu tadi sudah disebutkan bahwa di populisme secara umum ada kecenderungan anti asing xenofobik xenofobik itu pokoknya anti asing jadi blaming the others jadi mengecam asing sebagai sumber masalah dari ketidakadilan dan seterusnya sehingga politik identitas menjadi menarik bagi mereka anti asing nah menariknya adalah anti asing multinasional company konglomerat dan seterusnya politisi yang berkoalisi dengan konglomerat dengan pengusaha atau oligarki bahasa lainnya ini yang menariknya disitu tidak ada Islam disitu jadi meskipun mungkin sebagian mereka di elit itu adalah orang Islam tetapi mereka bukan representasi umat mereka adalah bagian dari oligarki mereka bagian dari elit yang harus dikecam nah itu itu menarik menurut saya menarik sekali oke alat-alat atau kendaraan yang digunakan oleh populisme Islam yang baru tadi yang dalam kontes global kapitalis itu yang pertama mungkin partai politik yang ada baik itu yang secara eksplisit menggunakan ideologi Islam maupun menggunakan basis muslim ada organisasi-organisasi masa ada paramilitaris ada mungkin yang cenderung menggunakan teror dan seterusnya pokoknya kendaraan apa saja itu enggak ada masalah yang penting menolak dan membaipas melampaui melampaui demokrasi representatif perwakilan yang penting adalah hubungannya harus lebih langsung antara pemimpin atau dalam hal ini ya pemimpin elit tadi pemimpin bukan elit pemimpin dari populis itu populis leader dengan rakyat langsung tanpa ada perantara dalam konteks Islam memang populisme itu cross-class jadi cross-class artinya tadi disebutkan oleh Bu Karolin di Amerika Latin ada kecenderungannya radikal kelas proletariat melawan bourgeoisie misalnya atau elit yang dianggap sebagai bourgeois menariknya dalam konteks Islam itu ada cross lintas kelas jadi lintas kelas itu gabungan dari beberapa kelas-kelas sosial ekonomi pertama urban middle class kalangan menengah urban kalangan menengah kalangan kelas menengah urban yang mereka mendapatkan pendidikan biasanya minimal SMA secara umum universitas tapi minimal SMA artinya mereka datang dari daerah kemudian mengalami proses urbanisasi mendapat pendidikan nah ini urban middle class itu menjadi bagian juga dari basis sosial populisme Islam yang kedua para pemegang modal bourgeoisie juga ikut tetapi menariknya di Turki ini cukup kuat tapi kalau di Indonesia itu tidak begitu banyak big bourgeoisie yang muslim itu hampir tidak ada biasanya yang dianggap sebagai konglomerat itu keturunan Tionghoa dalam konteks Indonesia nah ini yang kemudian makanya isu-isu pribumi melawan pendatang dan seterusnya itu cukup kuat dalam konteks populisme di Indonesia berbeda dengan misalnya di Turki di Mesir relatif ada bourgeoisie yang muslim tapi di Indonesia ini antara lain kenapa demikian karena sejarah kolonial yang dianggap menganak emaskan keturunan Tionghoa dalam bayangan imajinasi kaum populis ini sehingga sampai sekarang mereka meskipun minoritas kemudian menguasai ekonomi nasional dan ini menurut saya menjadi menarik tetapi berjuazi ini juga menjadi bagian menjadi bagian dari kalangan yang kemudian merasa merasa kecewa dengan elit ini khususnya dalam konteks Timur Tengah selain itu yang juga menjadi basis menurut saya paling utama adalah The Urban Poor Urban Poor itu orang-orang dari desa atau mungkin yang sudah ada di kota tetapi sangat terpinggirkan tidak mendapatkan bagian dan tidak menjadi bagian dari kelas menengah The Urban Poor ini salah satu basis populisme yang mudah sekali termobilisasi dan itu menjadi bagian salah satu bagian basis sosial populisme Islam jadi lintas kelas yang menurut saya cukup menarik dalam konteks negara yang bermayoritas muslim nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut populisme populisme Islam itu mungkin kalau yang kita sebut sebagai lama yang lama old konteksnya penjajahan barat kemudian perang dingin dan juga kalau kita baca ikhwan muslimin dan yang lain seperti jamaah islami al-qaida dan seterusnya itu kan kita tidak bisa sebut sebagai populisme tapi ada juga yang menggunakan kalimat partai Tuhan dan partai setan jadi ini retorika yang digunakan yang juga cukup cukup menarik khususnya di populisme Islam gaya lama jadi kalimat-kalimat yang us and them atau kami melawan mereka dalam dalam bahasa yang lebih ideologis atau teologis itu masih ada termasuk misalnya kelompok jahiliah dan kelompok Islam putih dan melawan merah misalnya kelompok putih kelompok melawan merah bahasa-bahasa lainnya tadi juga disebutkan dalam konteks Indonesia kadru dan sebagainya tapi itu sebenarnya salah satu retorika lama yang kalau retorika yang dalam konteks populisme yang baru nanti kita bahas seperti apa yang lama itu Al-Ikhwan Muslimin kalau di Mesir saya sudah bahas tentang Al-Ikhwan Al-Muslimin itu Islam sebagai solusi kitab Al-Quran sebagai jalan sebagai sumber referensi rujukan Muhammad sebagai pemimpin kemudian jihad jalannya tapi memang Ikhwan Muslimin juga sangat-sangat dinamis singkatnya Arab Spring Mubarak kemudian Morsi Naik dari Ikhwan Muslimin kemudian hanya satu tahun militer menang lagi Arab Winter ini juga perlu dikaji mengapa begitu cepat Ikhwan Muslimin turun lagi setelah menang melalui proses demokrasi kemudian dia turun padahal Morsi itu tokoh populis waktu itu kemudian dikalahkan oleh militer ASISI jadi rise and fall ini juga menarik di Mesir nanti kita bisa bahas lebih lanjut kalau Indonesia mungkin kita sudah lebih banyak tahu kalau kita lihat sejarahnya konteks sejarahnya konteks sosiologisnya yang lama itu ada Haji Misbah Tan Malaka Agus Salim juga termasuk Soekarno menggunakan bahasa-bahasa populis rakyat melawan Barat dan seterusnya kita tahu itu retorikanya mirip-mirip kalau dalam konteks partai politik Syarikat Islam kemudian ada PKI Partai Komunis Indonesia yang kemudian ada PNI kemudian PDIP selanjutnya dan seterusnya nah menariknya organisasi masa Islam seperti Muhammadiyah dan Nadatul Ulama ini juga perjalanan sangat panjang tapi singkatnya Muhammadiyah dan Nadatul Ulama itu kan lahir sebagai respon terhadap pembaharuan Islam dari Mesir juga respon terhadap gerakan Wahhabisme di Saudi Arabia yang melihat bahwa pesantren ulama kiai harus punya basis nah biasanya Muhammadiyah Nadatul Ulama itu karena sudah menjadi bagian dari masyarakat sivil meskipun kemudian menjadi partai politik atau menjadi basis partai politik tertentu pada masa yang berbeda-beda sudah lama sudah baru kemudian pasca reformasi tapi secara umum mereka adalah gerakan sivil society yang independen dari negara meskipun sangat dekat dengan negara itu cukup kompleks tetapi nanti dalam konteks populisme Islam pasca reformasi bagian dari Muhammadiyah dan bagian dari Nadatul Ulama juga berpartisipasi dalam gerakan populis jadi biasanya kalau kita sebut sebagai populisme lama itu Muhammadiyah itu tidak termasuk tetapi dalam populisme baru yang menjadi bagian dari mass organization organisasi masa itu bisa saja sebagai individu mereka menjadi bagian dari gerakan atau ikut serta dalam gerakan gerakan populis orang-orang Muhammadiyah orang-orang Nadatul Ulama yang mereka tidak begitu mengikuti atau tidak begitu melihat ketua umum mereka yang melarang misalnya untuk ikut protes atau demonstrasi 2212 misalnya itu mereka adalah bagian dari yang terpikat dengan populisme politis identitas itu meskipun Muhammadiyah Nadatul Ulama sudah mengatakan kita secara institusi tidak terlibat tapi ongota-anggota atau simpatisan dari kedua organisasi ini juga ternyata terlibat itu artinya menurut saya cukup menarik oke tetapi basis utama dari populisme yang baru di Indonesia itu kalau dalam konteks Islam adalah dakwah gerakan dakwah gerakan-gerakan usroh di kampus-kampus umum khususnya tidak begitu kuat di kampus-kampus Islam seperti IIN UIN dan seterusnya ada memang tetapi tidak begitu kuat itu lebih banyak di kalangan terdidik umum yang mereka tertarik dengan bahasa-bahasa slogan-slogan simbol-simbol Islam melalui usroh-usroh tadi selain dakwah movement dan usroh ini kita bicara soal basis sosialnya paramiliteri juga ada seperti FPI dan lain-lain transnational movement juga menjadi bagian termasuk Hizbut Tahrir yang sebagiannya sudah saya bahas sebelumnya tapi nanti kalau ada pertanyaan kita bisa bahas lagi kemudian partai politik partai keadilan sejahtera tapi juga partai-partai politik lain yang kayak P3 meskipun tidak begitu kuat PAN PKB dan seterusnya yang kemudian partai nasionalis pun yang disebut sebagai yang mungkin dianggap sebagai sekuler meskipun tidak selalu Gerinda dan Prabowo juga kemudian menggunakan isu-isu politik identitas keislaman dan banyak juga kalangan populis Islam ini mendukung Prabowo meskipun Prabowo secara islami kredensial kredensial Islam itu tidak ada tapi dia membawa sosok sosok yang dianggap karismatik dan bisa ikut meng-include partisipasi Islamisme yang diharapkan nah itu menurut saya juga sangat menarik melawan Jokowi misalnya dalam konteks 2014 2019 NU Muhammadiyah seperti yang saya bilang mereka secara organisasi tidak terlibat dalam populisme tetapi anggotanya atau simpatisannya juga ada yang ikut oke tadi saya sudah sebutkan partai politik yang mungkin bisa kita sebut sebagai Islamisme dalam konteks Indonesia nah ini ada kajian tentang sejauh mana populisme Islam di Indonesia mungkin sudah dibaca ini ya yang anti Islam yang anti populisme Islam itu sekitar 33% koma 9 kemudian yang netral 49% pro-Islamic populisme 16% menurut kita tergantung kita melihatnya ya ini cukup signifikan ya 16% itu cukup signifikan ya meskipun tentu saja lebih kecil daripada yang anti populisme Islam nah ini untuk menunjukkan populisme Islam juga punya daya tarik ya bagi paling tidak sekitar 16% oke Turki sebagai contoh lain ya sebagai perbandingan saja ya Fartai Refah ya waktu zaman Erbakan itu ini saya akan bacakan Indepo please appeal to the masses dan ketika mereka mencari daya tarik kepada massa kepada rakyat pemimpin Refah itu mengkritik orang-orang kaya baru ya mengkritik orang-orang kaya baru tetapi program sosial dan politik mereka itu lebih ditekankan pada peningkatan moral etika akhlak ketimbang masalah kesenjangan atau ketimbang masalah retribusi atau pemerataan kekayaan jadi artinya apa jadi isu moral itu menjadi menjadi isu kaum islamis ya ketimbang isu yang lebih real yaitu isu ketimpangan kekayaan meskipun demikian mereka juga menggunakan retorika ekonomi tatanan ekonomi yang adil kemudian mereka juga mengkritik keluarnya orang-orang miskin di Turki dan tentu saja mereka mengkritik Turki yang terlalu tergantung dengan Bank Dunia dan IMF dan seterusnya dan seterusnya jadi konteks Turki ini menarik karena agak berbeda dengan Indonesia ya meskipun di Indonesia juga ada anti Bank Dunia anti-IMF dan seterusnya dalam konteks populisme dalam konteks ini tapi isu-isu moral dan ini menjadi menarik jadi kalau bahasa di Indonesia juga mungkin kayak revolusi mental di Turki ini improvement of morals and good manners jadi mirip-mirip jadi karakter jadi isu moral jadi moralisme jadi populisme sebagai moralisme kurang lebih begitu kita singkat kita tahu AKP kita tahu AKP contoh yang menarik tentang Recep Tayyip Erdogan ini kita sebagai salah satu populisme Islam yang menarik salah satu kepersamaan antara Turki dan Mesir Turki dan Mesir secara umum populisme Islam itu diarahkan ke negara dan juga elitnya elit-elit negara sementara di Indonesia kebencian atau kritik atau kecaman terhadap negara itu biasanya bergabung dengan kekecewaan atau mungkin bahkan kebencian mereka terhadap keturunan Tengahua mungkin karena bukan mungkin memang sejarahnya ada pengaruh dari masa-masa kolonial warisan kolonial berbeda dengan konteks Turki dan Mesir itu salah satu keunikan di Indonesia jadi isu pribumi Tengahua dan seterusnya itu masuk dalam retorika populisme Islam itu poinnya di Iran ini lain lagi di Iran kita sudah tahu ini hanya sekedar gambaran garis umum saja revolusi Iran sekali lagi ini sama saja dalam konteks melawan elit elit tradisional Reza Fahlevi tetapi yang agak uniknya adalah ideologi Syiah dalam hal Mesianisme bahwa keyakinan tentang imam hidden imam imam Mahdi yang akan kembali untuk merestore memperbaiki dunia pada akhir zaman Imam Khumai ini tentu saja menjadi sosok populis yang melawan kekuatan sekuler westernisasi Reza Fahlevi revolusi Iran kemudian Ahmadinejad ini singkat-singkat saja Ahmadinejad juga kemudian berusaha untuk melihat cita-cita revolusi kembali kepada cita-cita revolusi Islam Imam Khumai ini jadi yang agak uniknya dalam konteks Iran ideologi Syiah ada ideologi vilayah fakih misalnya bahwa ulama itu juga sebagai pemimpin politik vilayah fakih itu artinya ulama harus memegang kontrol politik pada masa Khumai ini bukan sekedar aliansi ulama dengan Umaro ulama dengan pemimpin politik tapi ulama memang menjadi pemimpin politik meskipun dalam penyatannya ada presiden yang sebagai eksekutifnya konteks konteks yang perlu kita pahami adalah hancurnya komunisme maksud saya kiri during Perang Dingin Amerika Soviet dan seterusnya yang ini kemudian karena sudah berkurang bahkan hilang kekuatan-kekuatan sosial kiri pada masa Perang Dingin itu menciptakan ruang-ruang baru bagi ekspresi-ekspresi Islam jadi ekspresi-ekspresi yang ketidaksetujuan kritik kencaman kebencian oleh orang Islam itu mendapatkan tempat jadi karena yang kiri atau left itu sudah mulai berkurang karena itulah kemudian identitas umah dengan rakyat itu menjadi lebih kuat jadi intinya begini Islam itu digunakan sebagai identitas politik ketika tidak ada yang lain itu kurang lebih ketika ideologi lain sudah hilang berkurang atau tidak menarik lagi sehingga Islam memenuhi mengambil posisi itu ini ini juga dibahas dalam sosiologi politik jadi Islam itu menarik tidak selalu menarik Islam menjadi menarik ketika dibutuhkan ketika yang lain tidak ada atau mengalami penurunan dan seterusnya oke otoritarianisme tentu saja salah satu konteks politik yang melatar belakangi populisme termasuk populisi Islam ada represi ya represi maka akan semakin kuat kekecewaan terhadap kelompok elit otoritarian yang pada saat yang sama terjadi kesenjangan material dan kesenjangan budaya antara elit yang terbaratkan dengan kelas yang baru termasuk juga orang-orang miskin di perkotaan nah bagi orang-orang Islam yang merasa Islam itu sebagai ideologi ini semua otoritarianisme itu menghalangi kemajuan umat dan memang merasa bahwa umat termajinalkan bahkan opres terzolimi bahasa lainnya nah selain itu konteks yang lain adalah di Mesir dan di Indonesia khususnya itu ulama itu tidak begitu kuat maksudnya ulama memang menjadi bagian dari semi governmental gitu ya kayak al-azhar itu ulama al-azhar itu mereka menjadi bagian dari regime politik sehingga tidak terlalu independen gitu majlis ulama Indonesia itu dibentuk 1975 oleh pemerintah Soeharto dan meskipun dia semi gopupental memang tergantung ketuanya ya tapi secara umum ya mereka bagian dari pemerintah sehingga ulama menjadi tidak kuat vis-a-vis negara gitu artinya apa gerakan populisme menjadi mungkin gitu karena memang ulama tidak lagi kritis ya terhadap terhadap elit tadi ini salah satu konteks ya mengapa populisme itu menarik di kalangan sebagian umat islam karena ulama yang yang establish yang mapan itu cenderung mewakili negara atau regime selain itu adalah tantangan neoliberalisme ini yang mungkin beberapa beberapa slide terakhir ya jadi untuk konteks kontemporer mungkin kita harus memasukkan politik ekonomi politik karena memang neoliberalisme itu sudah begitu menggurita ya semua hampir semua kalangan sudah terkena dampaknya nah memang ada asumsi bahwa label populis itu berarti melawan kekuatan pasar tetapi kepada kenyataannya kekuatan kekuatan populis itu sebetulnya tidak melawan kekuatan pasar as such mereka hanya merasa terpinggirkan atau bahkan terzolimi dalam dalam kancah kapitalisme itu jadi meskipun mungkin mereka menggunakan retorika egalitarian keadilan sosial persamaan dan seterusnya tapi itu karena semata-mata mereka tidak libatkan atau merasa tidak dilibatkan atau belum terlibatkan atau mereka merasa bagian yang termajinalisasi mustad afin terzolimi dan seterusnya nah konteks neoliberalisme menjadi penting menurut saya mengapa populisme Islam itu tidak begitu berbeda dengan populisme yang non-Islam atau di Barat dalam konteks neoliberalisme oke tadi ini sedikit menjawab ya tadi pengantar dari Bukarolin bedanya antara Amerika Latin dengan Indonesia misalnya kembali lagi karena di dalam konteks Indonesia itu isu sekedar isu rakyat yang radikal dan seterusnya itu tidak menjadi bagian dari kalangan Islamis di Indonesia karena mereka juga ikut terlibat dalam kapitalisme bahkan hanya dalam konteks beberapa dalam banyak hal mereka terlibat dalam komodifikasi agama atau kapitalisme dan seterusnya tidak anti kapitalisme secara secara praktis pragmatis Islamisme itu apalagi yang dalam konteks di kota-perkotaan kelas menengah muslim orang-orang kaya baru dan seterusnya itu tidak anti kapitalis mereka bahkan menggunakan media-media kapitalis untuk untuk menyebarkan ideologi Islamisme termasuk Hizbutari dalam konteks Hizbutari nanti kita bisa pelajari yang cukup menarik baik saya kira ini sekedar mengantar ini ada pendapat dari Fede Hadis bukunya yang saya gunakan untuk slide ini juga menurut saya sangat penting dan menarik Fede Hadis ini menggunakan pendekatan tadi itu konteks sosial historis untuk memahami populisme Islam yang kedua politikal ekonomi yang terkait dengan ekonomi politik material begitu bukan semata-mata ide dokrin atau ajaran atau organisasinya yang biasa sudah dibahas jadi apa saja diskursnya wacananya dalam Islamisme itu sudah saya bahas juga di tiga pertemuan sebelumnya tapi ini lebih melihat konteks historis dan sosiologis kemudian basis sosialnya siapa saja kelasnya bagaimana lintas ternyata lintas kelas kemudian hubungannya dengan neoliberalisme dan seterusnya dan itu ternyata tidak jauh berbeda dengan populisme yang non Islamis Islamik populisme has step into the vacuum created by the demise of the left in circumstances yang tadi sekali lagi ini sekedar kesimpulan populisme Islam itu maju dalam dalam ruang yang memang diciptakan karena gerakan kiri itu tidak ada lagi atau sudah hancur sementara neoliberalisme terus menciptakan ketidak adilan dan kesenjangan populisme Islam bisa dilihat sebagai variasi dari fenomena yang lebih umum munculnya politik populis secara global meskipun memang bentuk-bentuknya tergantung konteks sosial dan historis itu kurang lebih kesimpulan dari FD Hadis yang saya kira ini cukup menaik dan kita diskusikan karena itu perdebatan tentang negara Islam atau bukan negara Islam menjadi tidak terlalu penting dalam populisme Islam itu hampir tidak ada misalnya negara Islam karena itu tidak menjadi penting bukan lagi perdebatan antara Islam dan Daulah tetapi Islam dan Ummah Islam dan Daulah din dan Daulah jadi Islam adalah agama dan negara itu tidak begitu menarik dalam konteks populisme Islam yang ada adalah Islam dan Ummah din ad-din wal-umah al-Islam ad-din wal-umah Islam itu adalah agama dan umat jadi masyarakat bukan lagi negara ini saya kira menarik jadi populisme Islam itu tidak perlu punya tujuan mendirikan negara Islam dalam konteks Hizbut Tahrir memang agak berbeda mereka ingin menghidupkan kembali khilafah tetapi itu pun retorika retorika yang utopis yang tentu saya bagi mereka tidak utopis karena itu adalah cita-cita tapi bagi sebagian yang lain yang tidak tertarik dengan Hizbut Tahrir itu utopis karena ternyata Hizbut Tahrir juga muncul dan berkembang dalam konteks demokrasi dalam konteks negara yang kemudian mereka kecam itu dalam konteks demokrasi meskipun dalam konteks Indonesia kemudian dilarang karena dianggap sudah merong-rong falsafah negara Pancasila oleh negara meskipun terlepas dari sebagian masyarakat juga tidak setuju mereka dilarang baik ini beberapa sumber Islamic Populism Indonesia Middle East dan Contensus Politics in the Middle East kalau populisme sendiri banyak sekali buku-bukunya dalam bahasa Inggris ini sekedar tambahan untuk para mahasiswa yang mungkin tertarik untuk membaca lebih jauh tentang populisme Islam mohon maaf agak panjang mungkin ada beberapa hal yang perlu dipertanyakan atau kita diskusikan sama-sama terima kasih sekedar mengantarkan Assalamualaikum Waalaikumsalam Terima kasih Prof Ali tadi paparannya sangat-sangat menarik dan memperkuat dan juga memperkaya apa yang sudah dipelajari di perkuliahan di populisme di Indonesia tadi dari Prof Ali sekedar sedikit summary kalau diizinkan memberikan sedikit apa namanya sebelum nanti kita berdiskusi begitu ya ada beberapa approach di dalam memahami populisme tadi dibahas juga oleh Prof Ali dari ideasional lalu organisational approach lalu political economy approach lalu lalu juga tadi yang menarik adalah perspektif umah based yang itu kemudian mencirikan kekhasan dari Islamic populism yang mana agak berbeda dengan konsep people agak berbeda dengan konsep waton atau tanah air begitu ya lalu tidak selalu menolak kapitalisme ini juga menarik tadi mungkin berhubungan juga dengan apa yang disampaikan oleh FD Hadis dalam beberapa artikelnya ada keunikan di dalam populisme Islam dimana tidak satamerta karena disana juga ada bagian dari aktor kapitalisme yang kemudian menggunakan artikulasi Islamik populisme begitu ya juga tadi yang menarik adalah yang menjadi penting dari Islamik populisme itu bukan lagi persoalan negara dan juga Islam tetapi adalah Islam dengan umat sebagai people sebagai basisnya di masyarakat nah tentu samiri tadi tidak mereduksi beberapa material yang disampaikan oleh Prof. Ali tapi itu mengantar teman-teman mahasiswa atau para peserta seminar untuk kemudian mendiskusikan lebih dalam dari apa yang tadi disampaikan oleh Prof. Ali dipersilahkan apabila ada pendapat pemikiran atau mungkin konfirmasi dan juga pertanyaan kepada para peserta seminar kita buka dulu mungkin ya Prof untuk tiga penanya dulu agar waktunya bisa kita manage dengan baik silahkan mungkin saya tapi saya nggak bisa tunjuk tangan pakai suara ada Pak Ari tadi juga ada Bagas silahkan Pak Ari sambil menunggu penanya berikutnya terima kasih Pak Lutfi terima kasih Prof. Ali yang sudah memaparkan populisme dengan insightful nah yang menarik dari pembahasan tadi ada satu ada satu apa penggalan ya tentang bagaimana populisme Islam di Indonesia ini menjadi perhatian para akademisi terutama dalam momentum 2016 mobilisasi Islam 2016 ya ketika kasus Ahok dan seterusnya dan kemudian populisme Islam ini kemudian juga seringkali ataupun cenderung disempatkan kepada Prabowo ya kebangkitan Prabowo itu diidentikan dengan menguatnya populisme Islam nah yang menarik disini adalah bahwa Prabowo sendiri bukan satu tokoh yang Islamis bahkan Islami juga tidak pernah beliau menampilkan sosok dalam narasi-narasi yang dia kebukakan juga saya kira tidak ada yang menyinggung masalah itu narasi-narasi yang Islamis nah sebetulnya populisme yang dibahas disini tidak apa kalau misalnya kita berbicara tokoh itu yang menonjau justru Habib Rizik yang menonjau disitu dan akan tetapi Habib Rizik itu sendiri tidak memiliki satu bukan merupakan tokoh politik dan beliau tidak tidak berniat untuk masuk ke dalam arena politik beliau hanya menunjukkan satu resistensi terhadap pemerintahan dan yang menariknya lagi ketika Prabowo masuk ke dalam pemerintahan dukungan dari para mobilisasi Islam ini turun drastis kepada Prabowo artinya disini ketika konsep populisme Islam ini dia terkait dengan satu figur sosok tertentu dalam kes di Indonesia di 2016 barangkali ini tidak tidak berlaku begitu jadi mungkin bisa meminta tanggapan dari Prof terkait dengan masalah itu terima kasih terima kasih kita tampung dulu ya tadi apa namanya pendapat dan juga pertanyaan dari Pak Ari lalu tadi ada Bagas ya oke halo silahkan Bagas ya sebelumnya terima kasih untuk kesempatannya pertanyaan saya itu lebih minta pandangan lain aja sih soal populisme Islam di Indonesia barangkali berangkat dari fenomena ini narasi menteri agama Agus Yakut beberapa tahun kemarin itu kan yang pada intinya itu beliau bilang bahwa ya pengen meniadakan yang namanya populisme Islam seperti itu nah yang jadi pertanyaan Prof mungkin ya itu tadi sih saya itu minta pandangan lain barangkali dari Prof Ali apakah populisme Islam itu mungkin berangkat dari narasi itu sesuatu yang mengancam bagi mungkin khususnya bagi pemerintahan Indonesia itu itu aja sih pertanyaan dari saya oke makasih Bagas pertanyaannya lalu adakah ada pertanyaan berikutnya oke kalau tidak ada dipersilakan Prof Ali untuk membahas dua pertanyaan dulu sampai kita tunggu partisipan yang lain terima kasih Kang Ari ini bagus sekali ya melihat Prabowo dan Habib Rizik ya sebelum FPI di dilarang juga ya ini Indonesia emang menarik ini saya kira gini Prabowo memang semua tahu tidak memiliki kredensial Islam ya dia adalah politisi tapi punya hubungan dengan order baru jadi kalau saya melihat fenomena Prabowo itu fenomena ketika masyarakat sebagian masyarakat kecewa dengan reformasi dan mereka menginginkan semacam the golden age of new order yang mereka merasa ternyata Indonesia kebablasan bebas kesana kesana kemari kemudian semakin banyak orang asing semakin banyak pendatang semakin banyak apa namanya nasionalisasi perusahaan perusahaan asing begitu jadi Prabowo kemudian dianggap sebagai kekuatan yang atau representasi dari kuat jadi punya kuat dan intelijen yang meskipun dari Gerindra tetapi dia bisa menarik orang-orang yang diluar dari Gerindra termasuk kalangan Islamis termasuk PKS yang memang mereka tidak punya sosok yang sekuat Prabowo yang dianggap bisa menjadi penyalur sebagian dari aspirasi kaum Islamis jadi Prabowo menurut saya dilihat dari sisi itu jadi bukan kredensialitasnya sebagai bagian dari ulama atau bagaimana begitu ya tetapi lebih kepada apa yang dijanjikannya apa yang jadi dia sebagai simbol jadi Prabowo sebagai simbol kembali kepada zaman emas Orde Baru dimana stabilitas politik kemudian ada ada apa namanya kekuatan kekuatan tertentu yang pada masa Pasca reformasi itu dianggap sudah hilang nah sementara Habib Rizik retorikanya adalah tentu saja retorika syariat Islam kita retorika syariat Islam retorika anti-asing anti ya sama saja gitu tetapi memang dengan bahasa agama kemudian dia kebetulan keturunan Arab ya itu juga punya 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 islami kredensial bagi sebagian orang bahkan menganggap dirinya sebagai imam meskipun imamnya imam front pembelah islam tapi dia punya retorika imam bagi umat islam secara umum makanya tadi kita sebut sebagai umah tadi mungkin kalau Prabowo tidak menggunakan kata umat meskipun tapi Habib Rizik sering menggunakan kata demi umat islam untuk umat islam bagi umat islam syariat islam kita harus berjihad dan seterusnya melawan kekuatan asing kekuatan kafir dan seterusnya jadi populismenya Habib Rizik ya disitu dan ternyata dia cukup menarik bagi sebagian tadi itu yang lintas kelas tadi pertama kelas menengah kelas menengah atas eh sorry kelas menengah di perkotaan yang kedua urban pur jadi masyarakat miskin di perkotaan juga tertarik dengan populismenya Habib Rizik karena tadi identitas dia kredensialitas dia kerasnya dia dengan melawan Amar Ma'ruf Nahim Munkar dan menekankan Nahim Munkarnya itu sementara melihat Nahdlatul Ulama sama Muhammad dia lebih kepada Amar Ma'ruf nya jadi perintah kepada kebaikannya Nah Habib Rizik itu unik bagi orang-orang yang tertarik dengan dia karena dia menekankan Nahim Munkarnya melawan Kemungkarannya jadi dianggap dalam konteks ini moralismenya lebih kuat disitu jadi ketegasan untuk melawan Kemungkaran itu yang kemudian juga karena mungkin mereka tidak mampu jadi begini orang itu kalangan-kalangan yang tertarik dengan populisme itu biasanya begini karena mereka sendiri tidak mampu melakukannya maka mereka akan mendukung kelompok yang kelihatannya mampu melakukan itu misalnya mereka tidak setuju dengan minuman keras jualan minuman keras secara 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 bebas dianggap secara bebas nah mereka tidak setuju tetapi mereka tidak bisa melakukan itu dan polisi dianggap tidak puasa melakukan itu kemudian ada FPI ada Habib Rizik yang bisa melakukan itu nah ini kemudian maka muncullah dukungan itu jadi populisme harisma Habib Rizik itu dari sisi itu dari sisi Nahim Munkarnya berbeda dengan Prabowo jadi dua dua sosok yang sangat berbeda tetapi punya intersection ada tumpang tindih di situ sama-sama mengatasnamakan yang satu umat yang satu rakyat tetapi ini yang saya sebut tadi populisme Islam itu umat dengan rakyat itu sering konflik ya konflik itu artinya apa namanya konflik itu seperti identik gitu tapi beda cuman nyampur rakyat dengan umat dalam hal ini umat yang termajinalisasi umat yang termajinalisasi adalah umat Islam kemudian people rakyat secara umum mayoritasnya adalah umat Islam jadi ada tumpang tindih di situ antara retorika populis Prabowo dengan Habib Rizik tapi mereka berangkat dan berlatar belakang dan basis sosial yang berbeda basis politik yang berbeda basis keagaman yang berbeda itu menurut saya menarik ya tapi ini ini sekedar tanggapan saja Kang Ari bisa jadi ada sisi lain yang saya tidak tahu saya kira Kang Ari juga bisa memberikan perspektif ini kira-kira apa yang samanya dan apa yang bedanya melihat sosok Habib Rizik dengan Prabowo barangkali saya kira perlu pendefinisian yang baru dan ini menarik untuk kasus yang kemarin karena saya setuju dengan pendapat ada tumpang tindih di situ jadi populisme itu tidak tersenter kepada satu sosok tetapi juga bisa terdistribusi kepada beberapa sosok yang memiliki ada arsiran kepentingan di situ dan memang ada sejarahnya juga bagaimana Islam dengan militer saya highlight dari Prof juga selama Order Baru di situ mungkin ada komplementari antara Islam dengan militer dan itu bertemu di sosok Prabowo meskipun Prabowo tidak memiliki Islamic appeal mungkin di situ saya kira mungkin perlu kendefinisian yang baru untuk kasus di Indonesia karena itu pun sifatnya temporer tidak berlangsung setelah 2019 ya sudah sekarang meskipun bergerak ke Anies Baswedan meskipun Anies Baswedan pun bukan seorang Islamis dia cenderung ke pluralis ini menarik untuk didiskusikan lebih lanjut nanti saya setuju itu saya setuju dengan militer dengan Islam khususnya dalam konteks militer dan Islam versus komunisme gerakan PKI dan seterusnya kan ada conflation di situ jadi Islam dan militer itu ada tumpang tinggi bagi kalangan Islamis populis tahun 2019 ya saya kira itu sangat menarik ada lagi sebenarnya yang bisa dibahas dalam kaitan ini sebelum saya jawab tadi bagas jadi kalau dalam konteks Amerika ini sekedar perspektif perbandingannya figur Trump itu itu kan sebenarnya karena tidak ada karena dia berpolitik secara beda jadi orang tidak lagi memilih karena banyak sekali sebenarnya yang lebih pintar dari dia lebih tapi kenapa orang Republikan memilih Trump karena dia berpolitik secara berbeda jadi ada style yang dianggap berbeda yang tidak mapan yang tidak biasa nah ini juga ada faktor itu jadi ketika ada figur yang tidak biasa yang berbeda itu bisa lebih menarik dari 10 pemimpin politik lain yang mirip-mirip jadi menurut saya itu menarik jadi mungkin Prabowo dianggap mungkin karena dia dianggap berbeda dari yang lain sama seperti kasus Bambang Yudhoyono itu juga menarik sebetulnya dia juga waktu itu dikenal sebagai tokoh populis itu juga satu contoh tentu saja Jokowi juga itu juga dalam jadi masing-masing tipe kepemimpinan ini berbeda-beda tapi ada aspek populisnya di situ ada dimensi populisnya mungkin kita perlu definisi lagi populisme itu apa secara umum definisinya tadi kita sebutkan setiap gerakan yang mencoba untuk melihat diri mereka sebagai orang bagian dari orang melawan elit tetapi kan orang dengan elit ini sangat kompleks siapa saja mereka itu kan enggak sama dan enggak enggak selalu ada itu mungkin berubah-rubah juga dan koalisi-koalisinya itu juga harus dilihat jadi berbeda-beda koalisi siapa dengan siapa dan seterusnya menurut saya itu menarik sekali karena itulah untuk melihat populisme ini perlu konteks historis konteks sosiologis yang spesifik kasus per kasus lebih menarik bukan yang terlalu umum dan menurut saya ini bisa jadi bahan disertasi atau skripsi atau tesis itu untuk mahasiswa ini menurut saya menarik ya bagas ya ini menarik ya jadi Menteri Agama yang baru ini memang memelanjutkan dari Pak Lukman ya dalam hal moderasi moderasi agama jadi Lukman Saifuddin itu kan menelorkan apa yang dia sebut sebagai moderasi beragama kemudian dilanjutkan oleh Yakut usia itu karena dia dari Bansar eh kok Bansar ya Ansor ya GP Ansor GP Ansor maksud saya memang apa namanya lebih 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 bahasa lainnya mungkin lebih militan ya lebih militan ingin menunjukkan pluralisme secara lebih eksplisit ya moderasi agama sebagai jawaban dan alternatif dari deradikalisasi yang sebelumnya pernah cukup kuat ya melalui BNPT dan seterusnya deradikasi program-proyek sejak teror-teror bom dan seterusnya jadi kalau moderasi agama itu dianggap lebih positif lebih netral ketimbang deradikalisasi dari perspektif negara dari perspektif kementerian agama nah populisme Islam dianggap karena populisme Islam itu kan dianggap tidak melalui jalur politik formal membaipas partisipasi politik yang formal dan itu dianggap bisa jadi kalau tadi ditanya apakah membahayakan atau tidak membahayakan saya lebih melihat pertanyaannya suksesful atau tidak suksesful berhasil atau tidak berhasil jadi lebih netral lebih ilmiah kalau kalau berbahaya atau tidak berbahaya itu dari perspektif siapa kalau dari perspektif negara bisa jadi dari perspektif kementerian agama bisa jadi populisme Islam itu berbahaya atau membahayakan moderasi agama menurut kementerian agama itu satu dia harus mendukung Pancasila moderasi beragama itu berarti berpancasila terus nasionalisme kebangsaan ada unsur nasionalisme kebangsaan populisme juga kebangsaan mereka juga dalam konteks bangsa tapi ada juga tanpa kekerasan moderasi agama menurut kementerian agama itu yang ketiga tanpa kekerasan dan yang keempat moderasi agama menurut kementerian agama itu akomodasi budaya lokal nah mungkin ada ada hal-hal yang dimunculkan oleh populisme Islam yang seolah-olah membenarkan meskipun populisme Islam itu sama sekali tidak identik dengan kekerasan tapi perubahan yang cukup drastis ya meskipun tidak berarti harus revolusi ya karena biasanya juga reformasi bahasanya juga perubahan dan sosial ketimbang revolusi atau perubahan sistem ya nah mereka juga populisme Islam juga masih dalam konteks sistem tetapi membaipasnya itu mungkin dianggap membahayakan membaipas pada sisi yang lain populisme Islam itu bisa dianggap sebagai bentuk partisipasi politik non-formal masyarakat yang biasanya mungkin tidak merasa puas dengan elit politik yang ada dengan partai politik yang ada mereka ya tertarik dengan tokoh-tokoh populis karena mereka merasa didengar oleh tokoh populis ini secara langsung mereka miskin mereka terempaskan termajinalisasi mereka hidup di perkotaan apalagi dengan bantuan media sosial mereka bisa Anda bisa baca WA-WA group itu itu banyak sekali WA-WA group itu postingan-postingannya itu populis gitu retorika-retorika anti yang seperti saya sudah sebutkan tadi itu banyak sekali dan mereka mungkin itu kalangan menengah di perkotaan urban pur tapi punya paling tidak punya WA ya urban pur juga punya WA WhatsApp ya atau merasa mereka termajinalisasikan terzolimi oleh kekuatan asing kekuatan kekuatan konglomerat Tionghoa oleh kekuatan bahkan kata-kata yang biasanya Zionis Amerika macam-macam itu muncul juga itu kan bagian dari bahasa-bahasa retorika populis jadi kalau dibilang membahayakan tergantung saya tidak bisa menjawab secara ya atau tidak tapi saya hanya bisa mengatakan apakah berhasil atau tidak gerakan populis itu dalam konteks beberapa negara di Mesir ternyata populisme itu hanya berlangsung satu tahun ya Morsi kemudian ya itu kan populis ya Morsi ya ikhwan muslimun ya tapi kemudian karena Morsi ya Muhammad Morsi ini tidak berhasil mengikut sertakan partisipasi politik yang lebih luas jadi masih ada yang tertinggal masih ada yang tereksklud ya masih ada yang kecewa belum masuk ke dalam kepemimpinan Morsi maka kemudian dianggap tidak deliver gitu tidak memberikan seperti yang dijanjikan sehingga sosok asisi kemudian mengambil alih artinya apa populisme gagal disitu jadi not successful contoh itu contoh Turki itu relatif berhasil ya Erdogan itu relatif berhasil dalam pengertian dia tetap menggunakan isu-isu populis ya tetapi pada saat yang sama dia juga banyak kritik ya banyak dikritik tapi dia masih berhasil mengapa? karena banyak muslim berzuanya jadi di Turki itu beda dengan di Indonesia orang kaya muslimnya itu banyak gitu jadi konglomerat muslimnya banyak ya jadi artinya basisnya Erdogan itu cukup kuat makanya dia menggunakan islamisme appealing masalah-masalah seperti Palestina itu kan Turki cukup dikenal dan berani begitu confident saya sebut sebagai confident islamisme islamisme yang confident bukan hanya internal Turki tapi juga di luar dulu dia didukung oleh Gulen Gulen movement gerakan Gulen ini salah satu gerakan civil susah yang sangat kuat yang sekarang tinggal di Amerika tapi kemudian Gulen movement dianggap teroris sekarang oleh pemerintah Turki dengan berbagai alasan dianggap akan kudeta dan seterusnya artinya apa? dia masih punya basis dukungan yang kuat jadi dalam kasus Turki Erdogan populisme itu masih berlangsung dia tidak sampai diturunkan kasus Mesir kasus gagal kasus Turki kasus cukup berhasil kasus Indonesia ini tergantung siapa yang kita sebut sebagai populismenya kalau Prabowo sebagai kasus populismenya berarti gagal karena dia tidak berhasil tapi Jokowi pada sisi yang lain juga dianggap sebagai tokoh populis meskipun tidak dalam konteks populisme Islam dalam konteks Islam ideologis meskipun tentu saja Jokowi kemudian harus menunjukkan kredensialnya juga kemudian dia harus mengangkat seorang ulama ma'ruf amin untuk memperkuat basisnya juga supaya dia juga tidak kalah di periode kedua dia artinya apa? meskipun dia dari PDIP katakanlah dianggap sebagai sekuler tapi dia harus menggunakan kartu Islam untuk bisa menarik sebagian masa muslim yang memang tadi itu masih melihat bahwa Islam itu penting dalam politik kurang lebih seperti itu jadi bilang berhasil dan tidak berhasil populismenya tergantung kalau dalam konteks Indonesia saya tidak menjawab soal berbahaya atau tidak berbahayanya karena itu tergantung dari perspektif siapa mungkin dari perspektif kementerian agama ya dia yang berbahaya dengan alasan ABC tapi dari perspektif populisme kelompok populisme itu sendiri mungkin mereka merasa partisipasi politik mereka lebih tersalurkan melalui tokoh-tokoh populis ketimbang melalui partai politik yang mereka anggap korup dan menjadi bagian dari kekuasaan dan menjadi bagian dari oligarki dan seterusnya dan seterusnya kekuatan neoliberal kapitalis global dan seterusnya jadi mereka bagi mereka itu cukup tersalurkan sekali lagi kata populisme pun tidak selalu netral bisa jadi kata populisme itu juga dicenderung pejoratif cenderung negatif hampir tidak ada kelompok-kelompok yang atau orang-orang atau tokoh-tokoh yang kita anggap sebagai populis itu menganggap diri mereka sebagai populis itu juga hal yang perlu kita bahas sejauh mana kata populisme itu berangkat dari mereka sendiri atau itu istilah yang kita gunakan untuk menjelaskan atau menggambarkan tingkah laku dan retorika politik sebagian masyarakat baik di Indonesia maupun di berbagai negara saya kira itu untuk menjawab Mas Kang Bagas Nuhun baik terima kasih Prof Ali kita berlanjut ke penanyaan berikutnya Irfan silahkan baik terima kasih Assalamualaikum Wr. Wb Prof saya ingin bertanya Prof tadi kan berdasarkan materi Prof bahwa populisme Islam yang baru itu bisa dilihat dari munculnya partai politik terus saya juga berarti langsung kepikiran kalau di Indonesia itu populisme Islam itu berkembang sekali dengan hadirnya partai-partai politik yang berbasis Islam ataupun berideologi Islam tapi Prof yang kita yang saya ketahui pun yang saya baca-baca pun kan gak semuanya partai politik Islam itu bisa berkuasanya Prof tapi yang paling menonjol kan PKS ya dengan konsisten 7% suara saya ingin bertanya apakah dengan banyaknya representasi politik Islam di partai politik itu dapat memberikan apa ya jawaban pasti bahwa umat Islam di Indonesia itu terwakili ataupun aspirasinya diperjuangkan gitu Prof mungkin pertanyaan saya seperti itu sih terima kasih Prof baik terima kasih Irvan Prof Ali langsung aja ya ini bagus sekali nih Kang Irvan pertanyaannya betul partai politik salah satu ya partai politik yang secara eksplisit yang menggunakan Islam sebagai ideologi itu menjadi bagian dari bisa menjadi bagian pada kasus-kasus tertentu pada konteks tertentu menjadi bagian dari gerakan populis menjadi bagian dari itu tidak selalu ya tapi bisa menjadi bagian dari gerakan populis karena biasanya politik Islam itu atau yang disebut dengan Islamisme itu sudah menggunakan jalur demokrasi liberal dan sudah menyundang demokrasi representasi artinya mereka dengan menjadi partai politik itu kan sudah menjadi bagian dari sistem ya biasanya kenapa partai keadilan sejahtera dianggap menjadi bagian populisme Islam di Indonesia itu karena PKS itu juga awalnya adalah gerakan sosial jadi PKS itu bukan sekedar partai politik dia juga adalah gerakan sosial sosial movement ya mulai dari usroh mahasiswa ya tarbiah-tarbiah dan seterusnya dan itu diinspirasi oleh muslim brotherhood al-ikhwan al-muslimun awalnya ya meskipun tentu saja berbeda ya mereka juga sering mengatakan beda gitu tetapi proses kadrisasi dan sebagainya itu banyak bahasa-bahasanya juga banyak yang menggunakan apa yang dilakukan oleh muslim brotherhood atau ikhwan muslimun terlepas dari itu PKS itu menjadi bagian dari itu dari gerakan sosial dan partai politik bukan hanya partai politik berbeda dengan misalnya P3 ya P3 kan tidak ada ininya apa tidak ada ya basisnya tidak seperti PKS gitu dia partai politik murni sudah ada gerakan sosial ya P3 misalnya PAN Partai Amanat Nasional memang sebagian besar basisnya dari orang-orang Muhammadiyah tetapi juga tidak berhubungan secara organisasi dengan Muhammadiyah PKB ya juga demikian ya basisnya masyarakat Nahdlatul Ulama tetapi juga tidak ada hubungan organisasi dengan PBNU dengan PBNU Nah kalau tadi pertanyaan apakah dengan adanya partai politik ini aspirasi umat Islam tersalurkan begini ya ternyata di Indonesia sebagian besar umat Islam itu tidak tidak tertarik dengan politik identitas Islam dalam pengertian slogan syariat Islam atau negara Islam meskipun partai-partai Islam di Indonesia sudah tidak lagi bicara tentang negara Islam atau daulah Islam apalagi hilafah tidak ada ya tetapi saya kira pemilihan umum menunjukkan kalaupun digabungkan partai politik yang menggunakan Islam itu mungkin kurang lebih 30% kalau yang menggunakan partai partai politik yang menggunakan Islam itu kurang lebih mendapatkan tahun pemilu 2014 tahun 2019 naik 7% kurang lebih saya kira itu jadi kalau ditanya pertanyaannya saya tidak begitu jelas maksudnya aspirasi umat Islam umat Islam kan ada sekitar 205 juta di Indonesia atau 88% 88% umat Islam sementara partai politik Islam itu punya dapat suara sekitar 30% ya artinya ada sekitar 55% yang tidak memilih partai politik Islam jadi kalau apakah partai politik itu mewakili aspirasi sebagian besar umat Islam ya tidak berarti mereka berarti umat Islam bisa saja tertarik dengan Golkar dengan dengan partai demokrat ada Gerindra ada PDIP juga sebagian umat Islam juga memilih PDIP dan sebagainya jadi lebih tersebar lebih diverse lebih majemuk umat Islam di Indonesia itu majemuk sekali pilihan politiknya sebagiannya partai politik Islam aspirasinya sesuai dengan apa yang mereka inginkan tetapi sebagian besarnya ternyata juga ke partai politik yang tidak secara eksplisif menggunakan Islam sebagai ideologi kurang lebih seperti itu Kang Irvan jadi kita lihat dari hasil pemilu saja 30% kemudian ada umat Islam sekitar 88% sejauh mana Anda bisa lihat besarannya kalau PKS ya 7% berarti apalagi kalau memang PKS yang dianggap paling kuatnya berarti hanya sekitar 7% yang mendukung PKS dari sekitar 88% umat Islam di Indonesia Nuhon Kang Irvan pertanyaannya bagus sekali terima kasih terima kasih Prof Ali dan juga tadi Irvan terakhirnya kita buka lagi penanya silahkan adakah yang ingin berpendapat berkomentar mungkin sambil menunggu saya malah ingin bertanya nih Prof Ali silahkan masih pendapat juga jadi memang tadi menarik dari Pak Ari Ganjar sudah memantik apa namanya pertanyaan keunikan tentang artikulasi populis Islam di Indonesia ketika gerakan seperti Habib Rizik dengan GNPF kemudian Aksi 212 dan lain-lain itu kemudian berujung pada berkongsinya gerakan ini dengan Prabowo Subianto yang mana tadi secara kredensial sama sekali tidak mewajahkan figur atau tokoh yang Islamis terlalu seperti itu nah bisa kita lihat mungkin nggak kita melihat misalnya atau kita meminjam definisi populisme dari salah seorang sarjana politik yang bernama Kurt Weiland salah seorang yang cukup concern dalam bidang populisme yang mengatakan bahwa populisme itu lebih tepat diartikan sebagai bentuk strategi politik ini yang menjelaskan kemudian mengapa gerakan populis itu kemudian kadang-kadang kombinasinya tidak begitu in line jadi kadang-kadang dia menggunakan ideologi yang eklektik campuran dari berbagai ideologi tergantung opportunity atau political opportunity yang kemudian memungkinkan mereka untuk mendapatkan dukungan misalnya kita lihat ada penelitian dari salah seorang peneliti di Amsterdam University of Amsterdam yang dia melihat bahwa dalam dua dekade terakhir itu gerakan populis ekstrim kanan di Eropa Barat itu kemudian mengalami peningkatan dari segi capaian suara dari yang tadinya berbasis organisasi masyarakat kemudian bertransformasi menjadi partai politik begitu kalau di Inggris itu ada UKIP kemudian pada dekade-dekade terakhir ini kemudian mendapatkan dukungan secara lebih signifikan daripada dekade sebelumnya misalnya kita lihat di Inggris partai populis itu kemudian bisa mempengaruhi kebijakan hingga sampai terjadinya referendum Brexit begitu kan nah kalau kita komparasikan dengan populisme Islam mungkin lebih spesifik di Indonesia kira-kira definisi populisme sebagai strategi itu bisa gak kita lihat dalam konteks yang sama bahwa ada kelompok-kelompok Islamis yang itu pada awalnya mungkin minoritas sekalipun secara jumlah mereka mayoritas tetapi secara politik kan sesungguhnya orang Islam kelompok itu kan minoritas begitu ya tetapi mereka menggunakan narasi-narasi populis untuk kemudian mereka mendapatkan dukungan entah nanti mungkin bertraformasi di parlemen untuk mempengaruhi kebijakan secara struktural atau misalnya lebih luas secara sosial kehidupan masyarakat begitu kira-kira gimana Prof kita ingin tahu Prof ini menarik sekali Kang Ludvig ini saya kira salah satu pendekatan populisme dari sisi political strategy jadi political strategy approach itu ada memang seperti Anda bilang tadi ketimbang kita melihatnya dari sisi substansi ideologi ide dokrin bahkan political economy yang tadi saya banyak jelaskan konteks kapitalisme dan seterusnya kita lebih melihat populisme sebagai salah satu strategi politik dan dalam kasus Indonesia saya kira bisa jelas bisa apa buktinya kalau menurut saya seperti yang dilakukan oleh Prabowo oleh Jokowi oleh Anies Baswedan oleh yang lain-lain ketika melihat masa yang tidak terorganisir jadi jadi masa-masa ini kan dari berbagai elemen jadi unorganized followers ketika mereka merasa punya pengikut yang tertidak terorganisir ketika pemimpin-pemimpin ini tokoh-tokoh ini melihat begitu banyak masa yang mendukung mereka dan mereka itu bukan bagian dari anggota atau partai-partai politik yang ada atau mungkin juga bagian dari organisasi Islam yang bermacam-macam yang tidak bisa dipisah sekedar diberikan apakah dia konservatif atau liberal atau pluralis atau moderat dan seterusnya kan sering kita menggunakan kata konservatif dengan liberal sesian tengah-tengah moderat itu tidak begitu menjelaskan itu kategori konservatif moderat liberal dalam kasus populisme itu tidak begitu bisa menjelaskan itu jadi bukan itu saya kira pendekatan strategi politik ini populisme menjadi menarik dan menjadi relevan untuk menjelaskan itu jadi ketika masa tidak terorganisir ketika masa itu lintas kelas lintas kelas itu lintas sosial kelas sosial dari berbagai urban berjuazi miskin kaum miskin kota dan seterusnya bahkan juga kaum kaya disitu ikut di dalamnya kita tahu kita tahu salah satu pendukung populisme itu misalnya keluarga di Pak Harto juga misalnya kan itu bagian dari Konglomerat cendana dari cendana iya dari cendana maksud saya terima kasih disebut langsung itu artinya bukan orang miskin padahal cendana tidak terasosiasi sama sekali dengan gerakan islam betul bahkan dalam tahun 70-80 mereka dipolitisasi islam hanya belakang saja tahun 90-an Soeharto naik haji dan kemudian Ijmi dan seterusnya jadi saya tertarik Pak Lutfi dengan membahas ini dalam konteks Indonesia sebagai strategi politik mungkin begini juga Pak Lutfi ada kesenderungan pragmatisme jadi opportunisme itu tadi opportunisme itu kan opportunisme lihat kesempatannya saja kalau memang oportunitinya oke kita lakukan dan fleksibilitinya jadi fleksibel jadi tidak rigid tidak rigid berdasarkan ideologi tapi lebih kepada pragmatisme dan opportunisme dan saya kira populisme bisa menjadi tadi itu dilihat sebagai strategi politik saya kok cenderung itu ya Mas Kang Lutfi saya setuju itu ya meskipun mungkin nanti perlu juga dilihat strategi politik ini apakah sekedar strategi politik atau lebih dari itu atau ada yang lebih sifatnya ideasonal atau katakanlah motivasi ideologis yang mungkin sebagiannya ada jadi ada juga mungkin sebagian dari yang ikut itu tertarik dengan tokoh tertentu karena memang seide ideologinya paling tidak anti elitnya misalnya anti elitisme anti oligarki anti politik yang mapan anti asing misalnya bisa jadi ada di situ tetapi strategi politik itu mungkin bisa kita lihat dari perspektif si tokoh populisnya tapi dari sisi masanya mereka bisa bermacam-macam alasannya motivasi-motivasi mereka bergabung dengan populisme itu menurut saya sangat beragam tidak satu jadi orang yang ikut 212 atau yang ikut anti ahok itu mungkin macam-macam juga motivasinya saya kira itu perlu ada kajian yang lebih kasus berkasus tapi strategi politik saya kira salah satu yang menarik itu sekedar tanggapan saya Kang Lutfi berarti ada kemungkinan bahwa beyond strategi bahwa misalnya tadi memang ada satu sisi strategi populis itu memang bisa menguntungkan gerakan Islam ini tapi sisi lain kalau kita lihat ternyata melampaui itu misalnya ada dimensi ideologi ada dimensi misalnya ada orang jalan dari Ciamis jalan kaki ke Jakarta kalau gara-gara strategi kan kayaknya terlalu reduksionis apalagi misalnya ada konflik yang sekalipun Prabowo sudah bergabung ke pemerintah tapi kan isu soal Taliban isu soal kadron itu kan terus mempertahankan konflik yang sampai sekarang itu masih bertahan misalnya yang menarik kemarin aksi demo mahasiswa itu Prof Ali terkait yang terakhir kemarin yang penolakan tiga periode atau penundaan pemilu itu kan yang menarik bukan soal aksi tiga periodenya tetapi justru pemukulan yang itu justru di akhir demonstrasi itu oleh Oknum terhadap Ade Armando itu Prof mengikuti itu nggak Prof yang ada pemukulan ya saya ikuti itu itu kan berarti ujung-ujungnya kembali kepada penikotomi binar itu ya antara Islam populis dengan selain Islam populis padahal Ade Armando itu mendukung isu yang sama ketika itu tetapi dia jadi korban pengeroyokan terlepas itu aktornya siapa begitu ya tapi kan isu yang kemudian mencuat ke arah logika binar tadi itu antara gerakan populis Islam dengan selain atau di luar gerakan itu ya kira-kira gimana Prof? saya setuju juga itu apa namanya gerakan polarisasinya ya polarisasi yang menurut saya us and them mereka dan kami dan mereka kami versus mereka itu masih tetap ada itu jadi Prabowo sudah berubah kah atau Sandi sudah menjadi bagian dari pemerintah kah tapi polarisasi elit apa namanya people melawan elit imajinasi itu tetap ada jadi binari atau binar opposisional itu opposisional binaris ya disebutnya politik binaris itu saya kira memang ada saya kira itu tidak unik Indonesia di Amerika juga sama pro-Trump dan anti-Trump meskipun misalnya Trump sebetulnya dalam banyak kebijakan cukup menguntungkan juga oleh orang yang anti-Trump tapi ya sudah anti-Trump ya anti-Trump jadi ada yang memang pro-anti jadi pro-Jokowi atau anti-Jokowi apapun juga meskipun misalnya Jokowi kebijakan yang menguntungkan bagi orang yang anti kalau memang sudah anti ya anti-Jokowi tapi memang itu menarik jadi mungkin salah satu yang kita sebut sebagai politik identitas itu ya politik identitas yang memang sangat menarik bagi orang-orang yang memang tidak punya alasan program atau visi jadi kalau lebih kepada identitas bukan kepada substansi maka yang terjadi ya politik piner itu polarisasi itu populis dengan yang tidak populis dan seterusnya pemerintah atau pro-pemerintah atau anti-pemerintah termasuk tadi kementerian agama ya program moderasi agama meskipun mungkin moderasi agama ya bagus-bagus aja tapi karena itu pemerintah yang melakukan dia akan mengkritik terus program moderasi agama ini saya memperhatikan termasuk kasus adek itu pokoknya bagaimanapun adek itu yang salah dia lah yang penyebabnya padahal dia disitu sebagai korban luar biasa dihumanisasinya dia sampai ditelanjangin tapi itu tidak penting pokoknya dia sebagai yang salah bagian dari yang saya selama ini kami selama ini lawan masalah penodaan agama kan disebut-sebut juga disitu dia dianggap sebagai penoda agama dan seterusnya takbir dan seterusnya jadi ya saya setuju Kang Lutfi jadi kalau menurut saya tidak sekedar strategi politik populisme itu tapi juga ada ada unsur ideologis ya yang itu memang cukup mengakar dan agak sulit berubah ya di masyarakat kita yang memang masih kurang terdidik secara umum artinya ada level pendidikan saya kira pendidikan juga punya pengaruh meskipun tidak selalu banyak juga profesor yang guru besar ya betul itu ramai di twitter jadi tidak mesti arus daya kalangan yang kurang terdidik tapi yang terdidik pun kadang-kadang bukan kadang-kadang nah itulah makanya ada ada sisi itu saya masih melihat ada unsur dokrin juga ada unsur indokrinasi yang memang selama ini diterima oleh masyarakat kita ketika belajar agama ketika belajar sesuatu melihat sesuatu itu hitam putih jadi ketika kita melihat sesuatu hitam putih pendidikan kita cenderung hitam putih yang ada adalah produk-produk binar itu produk-produk us versus dem itu sulit melihat sesuatu itu dari sisi lain sulit melihat sesuatu itu dari sisi yang abu-abu bahwa sesuatu hanya hitam putih kami atau mereka nah ini saya kira bagian dari persoalan yang lebih besar Kang Lutfi jadi bukan hanya dalam soal politik ternyata itu masalah-masalah lain cukup ya cukup kita lihat dampaknya itu pendidikan yang pendidikan yang indokrinasi baik termasuk pendidikan politik pendidikan keluarga negaraan tentang Pancasila misalnya anti dan pro Pancasila seolah-olah hanya itu padahal kalau kita mengkritik Pancasila bukan berarti kita anti Pancasila misalnya itu contoh lain lah ya maksud saya betul ada strategi politik ada juga yang memang melihat itu sebagai persoalan ideologis ada juga mungkin ada masalah kelas sosial ekonomi memang mereka merasa miskin dan belum kaya-kaya juga gitu jadi jadi itu juga mempengaruhi mereka ikut terlibat di dalamnya bukan sebagai taktik ya strategi semata-mata jadi gini kesimpulan saya sementara pendekatan-pendekatan itu Kang Lutfi memang parsial pendekatan tentang populisme itu parsial melihat sisi melihat satu atau beberapa sisi tidak secara keseluruhan dan saya kira setiap teori itu memang begitu tidak ada teori yang komprehensif tidak ada teori yang menjelaskan semua dimensi fenomena yang sangat kompleks termasuk populisme ini populisme ini salah satu yang kompleks dan kita bisa makanya ada berbagai pendekatan yang saya kira bisa saling melengkapi dan mungkin kasus per kasus penting tokoh per tokoh juga kemudian masyarakat yang terlibat itu kelompok-kelompok yang mereka juga punya motivasi yang bermacam-macam mereka juga punya agensi ada perusahaan agensi jadi mereka bukan sekedar pengikut atau followers tapi mereka juga agensi ini juga perlu dilihat jadi people sebagai agensi bukan sekedar hanya follower dari tokoh-tokoh populis itu kita juga harus lihat mereka saya kira itu Kang Lutsi luar biasa ini insightnya setiap teori memberikan tawaran yang parsial sehingga kita harus melihat secara lebih tanda kutip bijaksana kita melihat dari berbagai spektrum approach dan juga perspektif oke kita balikkan lagi karena masih ada waktu yang cukup kepada peserta seminar silahkan adakah yang ingin berpendapat atau bertanya ada beberapa mahasiswa yang sebenarnya kritis Prof di kelas Prof ada Nadif Nadif Ahyansah ada enggak kira-kira pendapatnya sama Kupus ada enggak Kupus oh nyimak dulu katanya oke dari yang lain mungkin ada silahkan Fadiah Fafat Rafif Kirana Kirana ada enggak mumpung kita ada narasumber yang bisa kita gali sedalam-dalamnya kesempatan langkah sama saya juga belajar banget saya senang banget dari semua tanggapan pertanyaan komentar tadi membuat saya terus berpikir atau Kang Iskandar barangkali Kang Iskandar silahkan tidak tidak ada berarti dari bagas ada ada lagi bagas enggak apa-apa bagas kalau ada yang mau ada pendapat atau pandangan pengen melanjutkan yang tadi aja yang soal populis itu sebagai ancaman atau tidak soalnya ini berangkat dari mungkin pandangannya profet di hadis di salah satu kalau tidak salah webinar juga beliau itu bilang bahwa populisme Islam itu khususnya di Indonesia beliau bilang bahwa ya enggak enggak terlalu bahaya gitu soalnya kan ya beliau membandingkan dengan di apa di Turki bisa menguasai negara terus di di Mesir evangel muslim itu bisa menguasai apa namanya bisa menguasai civil society nah justru menurut Fedy Hadis iya populisme Islam di Indonesia itu ya tidak ada kepentingan untuk menguasai negara atau pemerintah itu justru diperadak oleh ya barangkali yang tadi prof sampaikan gitu kayak ketika di pilpres atau di pilek dan lain sebagainya gitu nah mungkin ya itu tadi sih berangkat dari hal ini jadi rada bingung gitu di sisi lain pemerintah itu kok kayak yang apa ya mungkin pasti kan ada isu yang lebih menarik gitu daripada ini gitu tapi di sisi lain secara apa secara mungkin dari pandangan orang akademisi gitu ya ya beliau menilai ya enggak kok enggak terlalu berbahaya gitu itu sih tadi yang sempat saya bingungin gitu terima kasih Nuhun-Nuhun Bagas bagus-bagus ya saya kira ada benarnya tidak terlalu membahayakan dalam arti tidak sampai menggulingkan pemerintahan yang ada ya beda dengan Arab Spring misalnya atau dalam kasus Mesir ya atau Turki ya yang kemudian menjadi bagian dari apa pemerintahan ya dalam karena melihat pemilu ya pemilu di Indonesia ya itu tadi ketika kita sebutkan patah politik yang ada yang islami itu hanya 7% yang kuatnya ya yang lainnya nambah-nambahin ya tidak jadi mungkin bisa dikata begini islamisme di Indonesia itu terlalu majemuk ya untuk bisa dikatakan bersatu artinya mereka punya ideologi Islam tapi berbeda-beda memahami Islam sebagai ideologi itu ada yang melalui partai politik ada yang melalui gerakan paramiliteri front-front lah itu ya forum-forum komunikasi dan sebagainya itu kan yang non-formal gitu formal sementara yang kuat yang mengklaim atau diklaim punya sekitar 90 juta atau 60 juta atau 50 juta yaitu Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah itu kan tidak menjadi bagian populisme jadi saya kira memang Indonesia selama ada NU dan Muhammadiyah yang memang cenderung independen secara organisasi secara gerakan juga gerakan masa mereka punya basis pesantren yang kuat Muhammadiyah punya kampus-kampus yang besar di berbagai tempat memang fenomena urban Nahdlatul Ulama fenomena apa namanya kampung ya desa dan seterusnya selama ada NU dan Muhammadiyah populisme Islam itu tidak begitu membahayakan Fede Hadis tidak begitu bahas ya tentang NU Muhammadiyah dalam buku-buku dan tulisan-tulisannya sayang sekali sebenarnya tapi dia tentu saja merujuk pada karya-karya tentang NU Muhammadiyah kayak karya Robert Hefner tentang sivil Islam dan seterusnya dia rujuk tapi dia memang hanya menyebut saja sepintas peran NU Muhammadiyah dia hanya melihat PKS dan partai-partai seperti kalau dalam sejarahnya itu dari mulai Syarikat Islam dia lihat kemudian Masyumi PKI jadi dari sisi partai politiknya tapi dia tidak melihat gerakan Islam NU Muhammadiyah sebagai check and balances sebagai kekuatan check and balances kekuatan masa yang besar yang mungkin menurut saya itu yang yang bisa menjadi semacam gawang atau benteng dari populisme Islam yang bisa membahayakan jadi selama ada NU Muhammadiyah saya kira populisme Islam itu masih bisa rezim politik yang melalui proses demokrasi demokrasi perwakilan itu masih masih kuat masih bisa mengeliminir dan itu pun populisme Islam hanya terjadi pada saat-saat pemilu dan pilkada jadi tidak gerakan yang di luar itu saya setuju itu Kang Bagas pendapatnya saya hanya menambahkan peran NU dan Muhammadiyah yang bisa mengurangi tingkat kalaupun memang dianggap berbahaya tapi tidak begitu berbahaya saya setuju dari sisi tidak begitu berbahayanya terima kasih Kang Bagas itu saya luar biasa terima kasih kenapannya Bagas tertarik sama isu populisme oke kita punya Nadif silahkan Nadif selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati tadi ada salah satu hal yang menarik mungkin salah satu dari pembacaan saya kenapa let's say belum ada alternatif dari populisme Islam di Indonesia salah satunya adalah derivat dari Perang Dingin kalau menurut pembacaan aku tadi jadi ketika Perang Dingin selesai terus kemenangan apa ya kemenangan ideologi neoliberalisme kapitalisme gitu dan ujung-ujungnya tidak ada sebuah penantang yang bisa seafis-seafis dengan si ideologi maksudnya dalam konteks ideologi-ideologi siri sebenarnya aku pengen nanya pendapat Prof aja mungkin sebagai akademis ya disini nah mungkin di Indonesia sendiri ada gak sih kemungkinan Islam itu maksudnya dalam kontemporer ya kemungkinan orang-orang Islam ini bakal kompetibel lagi gitu sama orang-orang kiri mungkin dalam artian tadi juga di-mention sama di slide Profesor ya sudah di-mention juga di slide tadi yang pertama kalau kita tarik di Islam sendiri gerakan kiri kan juga mungkin salah satunya PKI ya itu pembacaan dari syarikat Islam gitu ada SDI Merah dan SDI Putih terus tadi juga di Indonesia ada Haji Bisbah terus ada Atang Malaka juga dan mungkin ini contoh kasus ya mungkin di Indonesia kan juga lumayan banyak tuh konflik lahan konflik lahan contohnya seperti Wardes ya dan teman-teman di Wardes kan juga mostly perspektifnya dari jamaat NADLIIN gitu loh NU kan berarti nah seingat pun juga ada beberapa orang yang mencoba inisiasiin kayak pakai teologi pembebasan gitu mungkin salah satunya ada platform namanya Islam Bergerak Prof kalau tau itu juga coba nginisiasiin Islam dalam tanda potensi secara progresif tadi cuman aku pengen nanya pembacaan Prof aja sih terkait hal ini gitu dan ya mungkin itu aja pertanyaannya terima kasih terima kasih Nadif tau kebetulan sekali saya baru saja menulis tentang Islam Bergerak untuk sebuah buku ya judulnya Marxism in Islamic Konteks jadi saya diminta untuk menulis satu chapter dalam konteks Indonesia jadi saya bahas mulai dari Haji Misbah sampai Islam Bergerak era kontemporer ya situsnya Muhammad Al-Fayyad dan teman-teman yang lain The Indo Progress juga jadi cocok sekali nih Nadif pas ya jadi betul nah ini menurut saya Islam progresif yang punya bacaan terhadap neoliberalisme secara kritis ya ketimbang Islam progresif yang lain yang cenderung mengutamakan isu-isu kesetaraan kebebasan beragama pluralisme agama gender dan seterusnya sementara teman-teman Islam progresif yang lain makanya saya judul-judul The Other Progressive Islam jadi progresif Islam yang lain itu menggunakan marxisme ekonomi politik pendekatan-pendekatan materialistik untuk memahami masalah umat jadi akar masalah umat yang masih terbelakang itu bukan dokrin tetapi lebih kepada kapitalisme sebagai akar masalahnya kapitalisme global neoliberalisme perusahaan-perusahaan multinasional oligarki yang pemerintah juga ikut di dalamnya Wadas adalah satu-satu contoh bukti bahwa persoalan ini masih sangat aktual dan dari teman-teman Nahdlatul Ulama ini Siti Muhammad Al-Fayed itu yang sekarang dia lagi ngambil kuliah masih belum di Paris juga teman-teman yang lain ada banyak itu di Indo Progress juga itu menurut saya cukup sophisticated pendekatan mereka bebacaan mereka eklektik jadi Marxisme itu tidak old Marxism bukan Marxisme lama yang dilihat tapi new Marxism Marxisme baru dalam konteks neoliberal kan Marxisme lama dalam konteks imperialism kolonialism dan seterusnya sekarang kan lebih tidak kasat mata maksudnya tidak kasat mata itu begitu begitu luasnya sampai misalnya ada Indomaret ada Alfa Maret yang mematikan warung-warung yang biasa dulu saya kalau saya mahasiswa itu langsung saya beli itu tidak ada AC-nya jadi bahkan kadang-kadang ya itulah kita menawar-menawar dan seterusnya kan jadi Wadas itu salah satunya tapi luar biasa masalah ini jadi saya kira ini salah satu alternatif dan mereka juga kritis terhadap liberal Islam liberal mereka kritis terhadap Islam kanan mereka sebut jadi mereka mengkritik gerakan-gerakan Islam lain yang masih menjadi bagian dari kapitalisme itu sendiri atau yang sekedar mengislamisasi kapitalisme tidak melawan kapitalisme tapi mengislamis kapitalisme melalui bank syariah banking Islam jadi hanya menaruh Islam di situ tapi tetap sistemnya sistem kapitalis nah ini kan tidak cukup kritik itu makanya teman-teman Islam bergerak itu salah satu yang punya dan masih baru ya mulai tahun 2000 ke atas ya mulai-mulai 2014 gitu ya itu pecahan Indo-Progress betul Indo-Progress pecahan Indo-Progress jadi kalau Indo-Progress dianggap mungkin sekuler belum ada Islamnya kemudian ada Islam gerak ada Islamnya dan Haji Misbah mempunyai peran yang luar biasa di situ dibaca jadi menggunakan militansi jurnalism jadi militansi jurnalism samanya Islam bergerak Haji Misbah medan muslimin Haji Misbah menjadi Islam bergerak kontemporer itu dalam konteks persamaannya dalam sisi militansi militansi jurnalismenya yang kedua tentu anti-kapitalismenya tetapi perbedaannya kalau pada masa Misbah itu dalam konteks penjajahan Belanda dalam konteks sekarang ada penjajahan kapital global kapitalis global dan neoliberalisme dan juga mungkin relatif lebih eklektik kalau Misbah itu cukup straightforward secara langsung dia seorang ustad penceramah begitu langsung terlibat memang tulisan-tulisannya mengutip beberapa ayat hadis dan sebagainya tapi mungkin dia juga Misbah tidak membaca bahasa Belanda jadi sementara teman-teman di Islam bergerak sekarang dan Indo Progres itu relatif lebih exposed terhadap teori-teori kritis modern sekali juga punya basis tradisional keilmuan Islam tradisional Fikih misalnya jadi usul Fikih Fikih jadi membaca Fikih secara lebih liberatif bukan liberal tapi liberatif jadi pendekatannya pembebasan bukan kebebasan jadi lebih kepada pembebasan bukan kebebasan jadi pembebasan liberation bukan liberal beda menurut saya itu menarik jadi pembacaan itu jadi Fikih Fikih Marxism menurut saya menarik juga membaca Fikih Mu'amalah khususnya secara dengan pendekatan materialisme politikal ekonomi memang salah satu kritiknya juga adalah kritik terhadap keilmuan Islam itu lebih kepada distribusi kekayaan dan konsumsi jadi dilarang misalnya begini Fikih-Fikih selama ini itu ngajarin bahwa kekayaan itu harus merata penyebarannya kemudian tidak boleh berlebih-lebihan dalam konsumsi jadi lebih pada masalah distribution and consumption tapi belum pada production nah Fikih Masis ini mencoba untuk melihat Fikih dari perspektif dari sisi production-nya mode of production-nya bahwa itu yang jadi akar masalah kenapa umat masih terbelakang kurang lebih begitu nanti saya share kalau sudah terbit menarik menarik kalau sudah bisa di-share jadi literatur lebih lanjut makasih tapi yang aku lihat tadi mungkin di-recap juga berarti si platform-platform Islam apa ya dalam tanah kotri Islam promesi tadi itu bisa dilihat sebagai alternatif meskipun pengen nanya juga kalau kita bicara soal Marxisme atau kiri-kirian kalau di Indonesia masih ada stigma dengan segala yang berbawa Marxisme mungkin masih datang MPR atau tidak sejauh-jauh ketika kita ingin mengkombin analisis Marxisme dengan agama maksudnya masih banyak yang pandang ngapain kamu pakai Marxisme Marxisme komunis pasti ateis dan lain-lain apakah itu bakal jadi hambatan yang abadi atau dengan adanya diskursus alternatif ini bisa ada diskursus lebih lanjut berkait hal ini karena memang masyarakat Indonesia mengklaim mereka masalah beragama maka respon dari beberapa teman Islam progresif untuk menunjukkan bahwa Marxisme itu tidak harus bertentangan dengan agama dan agama tidak harus menentang Marxisme itu tetap menjadi masalah perennial masalah yang cukup perlu di beda kalau misalnya Anda di negara-negara Barat di Eropa mungkin perdebatan agama Marxisme itu tidak begitu dipertentangkan tapi dalam konteks Indonesia karena ada memori PKI memori komunisme sebagai dianggap dianggap sebagai anti-agama anti-umat Islam maka jawaban-jawaban untuk menunjukkan bahwa Marxisme itu tidak selalu ateis itu masih diperlukan tetapi menurut saya teman-teman Islam progresif itu jangan terpaku dengan persoalan itu artinya jangan kemudian terlalu obses dengan menjelaskan seolah-olah reaksionir atau defense terhadap anggapan-anggapan klaim-klaim itu kalau menurut saya harus terus maju kembangkan saja analisis-analisis Marxis dari dalil-dalil Quran hadis sejarah nabi sejarah para sejarah Islam nilai-nilai Islam dan seterusnya fikih juga teologi kalam filsafat banyak sekali ilmu sosial dari pemikir-pemikir muslim di abad pertengahan yang juga luar biasa digali saja itu tradisi-tradisi itu jadi menggali tradisi keilmuan Islam yang kemudian bisa dibaca ulang dan Marxisme sebagai salah satu pendekatan yang pas untuk melihat itu dan itu sudah menurut saya yang harus dilakukan jadi jangan terpaku dengan tadi itu persoalan ateisme Marxisme dan seterusnya itu mungkin untuk sebagian kalangan silakan tapi menurut saya tidak akan selesai karena mereka yang memang menolak Marxisme dengan alasan komunisme dan ateisme itu tetap akan ada persoalannya kalau nanti hanya persoalan itu nanti perdebatannya menjadi perdebatan yang tidak selesai lebih baik tadi itu terus saja menggali tradisi silam baca teori-teori kritis modern kontemporer sebanyak-banyaknya dan sedalam-dalamnya kemudian dicoba untuk dikembangkan semacam sintesis sintesis Marxisme dan keilmuan Islam yang itu bisa jadi sama sekali baru yang orang-orang Marxis sendiri dalam konteks barat itu mungkin tidak menemukannya karena mereka tidak well-grounded di dalam tradisi Islam sementara teman-teman muslim yang punya latar belakang ilmu Islam mereka punya khasana khasana yang harus terus digali dan terus dikembangkan jadi kalau saya melihatnya Kang Nadief itu akan selalu ada tetapi jangan terobses dengan itu harus terus kreatif inovatif melihat sisi-sisi liberatif dari ajaran Islam dan itu menurut saya masih banyak di Iran itu cukup berkembang meskipun di Iran pun karena dari tradisi itu juga filsafat sosialisnya kayak Ali Syariati Muhammad Bakir As-Sadar Muhammad Syahrul dan lain-lain menurut saya juga perlu terus digali juga pemikir-pemikir muslim di Perancis itu juga banyak yang menggunakan pendekatan masis dalam tradisi gerakan Islam di Mesir pun juga ada di Tunisia juga ada di Marokko juga ada jadi Marxism dalam konteks Islam itu luas jadi bukan hanya soal PKI yang itu adalah hanya sekedar manifestasi partai politik itu kan wujud partai politik yang aksinya bisa macam-macam dinamis dan tersesuai dengan konteks tapi tidak bisa direduksi bahwa persoalan masisme itu menjadi PKI ternyata dalam PKI pun beragam ternyata dan itu satu yang kedua baca juga sejarah Tan Malaka baca sejarah Semaun baca sejarah tokoh-tokoh PKI mereka juga tidak anti-agama tidak anti-Islam ini kan mereka juga mengalami marginalisasi proses stigmatisasi bahwa tokoh-tokoh PKI ini anti-agama anti-Tuhan anti-Islam padahal kalau belaca sejarah mereka aktivitas mereka enggak mereka juga punya tradisi keislaman dan punya background keislaman dan juga sebagiannya mengutip dalil-dalil hadis Quran dan seterusnya itu yang terus perlu digali jadi menurut saya masih banyak yang bisa dilakukan pertama tradisi Islam dan Indonesia yang harus perlu digali kedua tradisi Islam di berbagai negeri selain FIKI yang memang itu juga sangat usul FIKI-nya terutama usulnya jadi usul FIKI dengan FIKI itu beda FIKI itu produknya usul FIKI itu filsafatnya jadi filsafat FIKI metodologinya metodologi pengambilan hukumnya itu yang perlu dipelajari terus dan kemudian teori-teori sosial kritis yang memang semakin berkembang menurut saya itu luar biasa akan sangat sintesisnya akan sangat kaya oke terima kasih Prof Ali Nadief sudah ya ya sudah cukup menjawab berarti tadi banyak juga maksudnya kita jangan meredusi PKI kalau tadi berdasarkan insight dan professor di negara-negara lain seperti Iran Terancis Mesir dan Tunis itu juga ada sintet-sintet hal lainnya juga terima kasih ya Prof cukup menjawab sama-sama saya senang sekali dengan pertanyaan dan komentar Kang Nadief terima kasih baik terima kasih tadi Nadief mempertanyakan terkait prospek gerakan populis Islam dengan menggunakan narasi Marxis begitu ya mungkin kita bisa melihat dari gerakan-gerakan intelektual terlebih dahulu dari pecahan progres mungkin bisa jadi sekalipun sekarang mungkin dominasi artikulasi populisme Islam itu lebih kepada ekstrim kanan begitu ya ketimbang dia kemudian mixture dengan isu-isu yang lebih leftist seperti itu tapi kita tidak bisa melihat dan tidak bisa memprediksi juga bahwa kans atau trajektori menuju ke arah itu juga bisa terbuka lebar begitu ya apalagi dengan munculnya tadi gerakan intelektual yang berbasis tadi ya mengkombinasi antara leftist ideology terutama seperti itu dengan islamic ethics begitu ya yang kemudian menjadi satu artikulasi yang bisa jadi nanti memanfaatkan ideologi populisme juga begitu ya kedepannya Prof sebetulnya masih banyak pertanyaan di saya Prof cuman karena waktunya terbatas begitu ya dan juga apa namanya mungkin nanti teman-teman mahasiswa dan juga para peserta seminar bisa mungkin kalau berkenan bisa mengkotak Prof Ali begitu ya ketika memang tentu ada beberapa hal yang kita tidak puas kita ingin terus menggali sedalam-dalamnya pemahaman terkait populisme Islam dan juga Islamisme secara umum dari Prof Ali itu saja mengakhiri seminar kita kali ini terima kasih banyak Prof Ali sudah memberikan gambaran yang sangat komprehensif terkait khususnya ya topik kita hari ini terkait populisme Islam mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kami di Departemen Imopolitik terutama untuk mahasiswa yang sedang mempelajari itu kita juga mengencourage mahasiswa untuk mengkaji itu barangkali nanti dari hasil mata kuliah ini bisa menjadi deskripsi bagi mereka atau yang pasca sarjana bisa tesis ataupun disertasi sisi yang lain ini juga bisa jadi pengantar kita untuk kita belajar lebih dalam lagi terkait topik yang kita bahas hari ini terakhir mungkin Prof dari Departemen ada sedikit dari Bu Carol barangkali terkait ucapan terima kasih dan juga sertifikat begitu dipersilakan Bu Carol ya baik sebentar terima kasih ya Prof ya atas materi hari ini luar biasa jadi saya juga banyak belajar ini tentang populisme khususnya populisme Islam ya dan isunya ternyata luar biasa ini ya lingkupnya itu luas dari mulai yang 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 kita sudah perhatikan secara umum begitu strategi politik kemudian juga gerakan sampai ke yang kontemporer ya berkembangnya pemikiran populisme Islam dengan menggunakan narasi maksisme nah ini menarik sebenarnya dan memang betul perlu perlu kajian yang lebih lebih mendalam tentang populisme Islam dan mudah-mudahan nanti bisa nanti kita bisa terus berkomunikasi begitu untuk membahas lebih jauh tentang isu ini kita berucapan terima kasih ini dari Departemen dan juga Fakultas ada sertifikat untuk Prof Ali untuk materi ini mudah-mudahan dapat diterima Prof terima kasih dan juga kita masih punya satu tes ya Prof ya di tanggal 19 Mei isunya adalah tentang feminisme Islam nah mudah-mudahan nanti para mahasiswa yang tertarik untuk membahas tentang feminisme dari perspektif Islam juga bisa turut kembali bergabung ya karena ini juga belum banyak dibahas biasanya memandang feminisme itu dari perspektif yang yang lain ya bahkan sebanyak kontranya mudah-mudahan nanti bisa semua bergabung kembali para mahasiswa dan juga semua peserta seminar ini di tanggal 19 Mei saya ucapkan terima kasih Prof Ari karena ini menjelang hari raya mohon maaf lahir dan batin kalau ada kekurangan dari penyelenggaraan kuliah umum selama ini mudah-mudahan lancar sampai pada hari di kisri juga selamat menikmati cuti bersama kalau di Indonesia di Amerika mudah-mudahan ada juga ya ada mudik ada Amerika Prof saya tidak ada saya masih mengajar hari Selasa itu mengajar tapi disini lebaran hari Senin kayaknya tapi Selasa saya masuk lagi ngajar ya mudah-mudahan sehat-sehat selalu semuanya terima kasih amin terima kasih Bu Karol atas apresiasi sertifikatnya saya sangat menghargai sekali terima kasih atas penghargaannya dan sampai ketemuan ini saya merasa belajar banyak dari berbagai komentar respon pertanyaan masukan semuanya saya juga belajar semoga ada manfaatnya dan sekali lagi mohon maaf apabila ada kekurangan apalagi mau Idul Fitri saya lebaran bagi merayakan sekali lagi mohon maaf sampai ketemu lagi tanggal 18 Mei topik yang agak berbeda sama-sama seru juga seru banget baik terima kasih sekali lagi baik terima kasih kita akhiri saja selamat cuti bersama yang di Indonesia selamat berlebaran terima kasih saya tutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat sore dan selamat sejahtera buat kita semua waalaikumsalam salam sejahtera buat kita semua haturnuhun Prof Ali haturnuhun kami-sami haturnuhun Kang Lutfi terima kasih luar biasa Anda luar biasa sampai bertemu lagi sampai bertemu lagi baik sampai bertemu lagi